Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya adalah Master of Ceremony dalam acara peluncuran hasil penelitian, implementasi prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM, atau UNGP, dalam praktik bisnis di Indonesia. Selamat datang kepada para panelis yang telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Bapak Yunus Hussein, selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia, Jendera. Saya akan juga selamat datang kepada Mbak Kania Mezaryani, selaku Peneliti Bisnis dan HAM di Indonesia. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak John Garmawan, selaku Indonesian Country Director, Spice Line Indonesia, Co-Chairs, Business and Human Rights Indonesia Global Compact Network. Saya ucapkan juga tak luput selamat datang kepada seluruh rekan-rekan, para peserta undangan, baik yang ada di tengah-tengah Zoom kita maupun yang ada di YouTube Perkumpulan SL Sam. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, tanpa bertanjang-tanjang lidah lagi, saya langsung akan memberikan kesempatan untuk menyambut Bapak-Ibu sekalian, yang langsung disambut oleh Direktur Eksekutif ELSAM, Bapak Wahyudi Jafar. Kepada Mas Wahyudi, saya persilahkan waktu dari tempat Mas Wahyudi. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Yunus Husein dari STM Indonesia Jentera. Lama ini tidak berjumpa dengan Pak Yunus. Yang saya hormati juga Pak John Darmawan, Mbak Kania Misharyani, yang sudah bersedia untuk kemudian menjadi penanggap, menjadi panelis dalam sesi diskusi pada pagi hari ini, untuk bersama-sama nanti kita mendiskusikan terkait dengan bagaimana sih praktek-praktek terbaik yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, oleh korporasi di Indonesia, dalam konteks implementasi dari UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Terima kasih tentunya kami haturkan kepada seluruh partisipan, peserta yang sudah bergabung untuk nanti berpartisipasi di dalam proses diskusi ini. Dan juga tentu dari ELSAM mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta yang mendukung penyelenggaran acara pada kesempatan pagi hari ini. Ini tentu satu bagian dari proses yang dilakukan ELSAM bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dengan rekan-rekan dari masyarakat sipil, dari akademisi, dari korporasi, termasuk juga di sini mungkin juga hadir rekan-rekan dari Indonesia Global Compact Network, Mas Tito, dan juga kawan-kawan IGC yang lainnya, untuk bersama-sama mendorong adopsi dari prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis tanda kasus di manusia ke dalam kebijakan nasional kita, di mana kita ketahui juga hari ini pemerintah sedang menyiapkan strategi nasional bisnis tanda kasus di manusia memelalui pembentukan tugas-tugas nasional bisnis dan HAM yang dikoordinasi oleh Kementerian Hukum dan Akasisi Manusia yang itu merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan pilar pertama dari UNGP, di mana kemudian ada kewajiban negara untuk menyiapkan berbagai perangkat dan kebijakan perlindungan untuk memastikan perlindungan HAM dalam operasi korporasi. Yang kedua tentu, dari praktek-praktek terbaik ini, kita bisa mengidentifikasi sejauh mana sih langkah-langkah yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang sudah terjemahkan oleh korporasi untuk mengamplifikasi kewajiban-kewajiban penghormatan sebagai pilar kedua dari prinsip-prinsip UNGP, responsibility to respect dari korporasi. Tadi meskipun secara legally binding instrument ini adalah sebuah panduan, sebuah voluntary principle, sebuah soft law, dan dalam hukum Indonesia juga secara khusus belum diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan yang bersifat legally binding, tetapi tentu kita bisa mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh korporasi untuk menerjemahkan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM di dalam operasi mereka. Tentu dengan beberapa catatan dan pertimbangan, karena hari ini bicara tentang hak asesi manusia tentu tidak bisa dilepaskan juga dengan upaya-upaya sustainability, upaya-upaya keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah yang lain tentu pembicaraan terkait dengan bagaimana perusahaan di dalam internal policy mereka sudah menyiapkan berbagai langkah-langkah pemulihan yang efektif termasuk mekanisme-mekanisme internal handling complaint mechanism yang hari ini menjadi satu hal yang niscaya di mana perusahaan untuk memastikan kepercayaan yang kuat dari konsumen mereka, dari pengguna mereka, dari users mereka juga harus menyiapkan serangkaian perangkat pemulihan yang bisa secara mudah dan efektif diakses oleh konsumen mereka, oleh pengguna mereka. Artinya bahwa meskipun tadi kita kembali lagi bahwa secara kebijakan mungkin belum lahir sebagai sebuah instrumen yang bersifat legally binding di Indonesia terutama, tetapi kita bisa mengidentifikasi sejumlah praktek baik yang sudah dilakukan oleh korporasi yang nantinya tentu ini bisa menjadi fondasi, bisa menjadi sandaran, landasan di dalam pengembangan atau di dalam implementasi prinsip-prinsip panduan PBB untuk bisnis dan HAM ini secara keseluruhan. Itu mungkin sebagai pengantar, detailnya kira-kira seperti apa sih best practices, praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh korporasi di Indonesia untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan prinsip-prinsip panduan ini. Nanti Pak Askar Aksinin, peneliti senior di ELSAM, manajer riset di ELSAM akan menyarikan dari proses studi, dari hasil studi yang dilakukan oleh teman-teman ELSAM sebagai pijakan awal nanti para panelis, para penanggap untuk memberikan catatan terhadap temuan-temuan yang sudah diidentifikasi oleh teman-teman ELSAM. Itu saja sebagai pengantar, sekali lagi terima kasih kepada para panelis, Pak Yunus Husein, Pak John Darmawan, Mbak Tania Mezaryani, dan juga kepada seluruh partisipan yang telah bergabung di diskusi pada pagi hari ini. Selamat berdiskusi, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Wahyu Diw untuk pengantarnya, yang cukup memantik dan juga pesambutannya. Tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung serahkan diskusi peluncuran buku ini kepada moderator kita yang sudah stand-by, Avita Rahim Yudani, yang juga menjadi bagian dari tim peneliti ini. Kepada Kak Avita, selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya, KDMV, apakah suara saya terdengar? Saya sekali lagi mengucapkan selamat pagi, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kita semua ada selalu dalam keadaan baik dan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, mulai dari rekan-rekan partisipan, dan juga narasumber yang akan berdiskusi bersama di pagi hari ini karena sudah meluangkan waktu untuk kita mendiskusikan mengenai hasil penelitian yang telah disusun oleh tim peneliti. Dan mungkin sedikit pengingat ya, di tahun 2021 ini pembicaraan mengenai bisnis dan hak menjadi lebih spesial karena di tahun ini kita menemui sebuah momentum di mana United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGC ini sudah meninjak usia 10 tahun atau 1 dekade. Kita melihat bahwa mundur 10 tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2011, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB mengadopsi prinsip tersebut. Dan semenjak itu, selama durasi 10 tahun ini sudah mulai banyak upaya yang dilakukan oleh multi pihak, mulai dari sektor bisnis hingga pemerintah. Dan tadi Bapak Wahyudi juga sudah menyebutkan bahwa di tahun ini juga ada akselerasi pembentukan versi rencana aksi nasionalnya Indonesia, yaitu Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asisi Manusia yang digawangi oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian dan lembaga lainnya. Dan dari sektor bisnis pun sebenarnya juga sudah mulai terlihat berbagai upaya yang dilakukan untuk memenceriminkan atau mengatur utamakan prinsip-prinsip bisnis dan hak asisi manusia, mulai dari sisi operasional hingga tataran terbijakannya. Dan itu yang akan dilihat oleh tim peneliti sebenarnya untuk memetakan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh sektor bisnis dan juga apa yang menjadi tantangan dari sektor bisnis untuk menerapkan prinsip bisnis dan hak asisi manusia. Dan saya akan langsung mempersilahkan kepada tim peneliti untuk kita mendapatkan gambaran lebih detail atas pendetail yang sudah dilakukan dan agar dapat menjadi pemantik bagi kita semua untuk diskusi selama kurang lebih 1 jam 30 menit ke depan. Saya akan langsung mempersilahkan kepada Bapak Askar Asimin yang merupakan manajer riset dari lembaga studi dan invokasi masyarakat yang mewakili tim peneliti. Saya persilahkan Bapak Askar. Terima kasih Mbak Vita. Saya coba untuk berbagi powerpoint. Sudah kelihatan Mbak Vita dan Bapak Ibu sekalian? Sudah Mas Askar. Apakah bisa dibantu untuk bisa lebih di fullscreen? Sudah kelihatan Mas. Keren. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya, saya Askar Asimin, saya diminta untuk mengkoordinasi penelitian ini. Ada peneliti lain yang juga hadir di dalam forum ini. Ada Mbak Gina, ada Mbak Alia, ada Mbak Sefi, ada Mbak Vita, Mbak Haya, dan Mas Catur serta Mas Yasar. Sebenarnya penelitian ini adalah merupakan kelanjutan dari penelitian L sebelumnya pada tahun 2016 atau 2012 yang lalu. LSM juga pernah mencoba untuk melakukan riset serupa bagaimana kita melihat penerapan UNGP dalam konteks komitmen perusahaan termasuk dalam laporan-laporan yang mereka publis di website atau laman mereka. Penelitian ini, tahun ini kami coba fokus pada BUMN yang listing di Bursa Efek Jakarta. Kami lebih ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip UNGP ini sudah mulai diintegrasikan oleh BUMN yang listing di Bursa Efek dalam konteks ini adalah laporan-laporan yang dipublish di laman atau website mereka, baik laporan tahunan, laporan keperlanjutan, dan laporan-laporan yang lainnya. Ini adalah temuan-temuan awal yang mungkin perlu ditidaklanjuti karena ini adalah identifikasi awal kami sejauh mana BUMN memaknai ISO HAM dalam perspektif kami mencoba untuk memberikan judul menilai kepatuan BUMN dalam menghormati HAM sejauh mana HAM terintegrasi dalam perangkat BUMN yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Ini konteks yang menjadi latar belakang set. Kita bisa melihat secara realitas yang ada bahwa BUMN memiliki kontribusi positif terhadap negara. Dalam konteks ini adalah kontribusi pajak. Kemudian ada kontribusi terhadap pendidikan negara dan peran BUMN sendiri dalam pembangunan sebagai super pendanaan, pembangunan infrastruktur, dan memberikan pelayanan yang meringankan masyarakat atau direkter pejil melalui public service obligation. Dan dalam konteks ini ada lima BUMN yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara melalui pembahasan dividen, yaitu BRI, Bank Mandiri, Pertamina, Telkom, dan BNI. Kemudian, tapi di sisi lain, kita juga mengatai bahwa BUMN juga dalam operasinya tidak telah menjadi dampak-dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan maupun konsumen seperti konfigurasi agraria, kemudian pencemaran, kebocoran data, kemudian dalam konteks internet santun juga ada kelimpatan korporasi di dalamnya, kemudian relasi sawit dan HAM dan lingkungan juga masih kita sering lihat di beberapa media masa dan proyek infrastruktur. Ini juga masih kita lihat berdapat terhadap hak sisi manusia. Kita mengetahui bersama bahwa pembangunan sirkuit mandalika juga berimplikasi terhadap hak sisi manusia, bahkan si peserta raportur juga menyatakan bahwa pembangunan tersebut melanggar hak asesi manusia. Sebenarnya kecenderungan global juga sama, mengapa BNN menjadi penting kita letakkan dalam perspektif bisnis reaksi manusia, karena paling tidak menurut hasil studi yang dikonalisis dan humanitasi resource center tentang komitmen HAM perusahaan menunjukkan bahwa dari 180 perusahaan yang dihubungi antara tahun 2014 dan 2015, perusahaan milik negara adalah yang paling tidak responsif. Sementara mereka juga berdapat terhadap pelanggar HAM termasuk penerbangan kerja, kerusaha lingkungan, pelanggaran tanah, dan intimidasi terhadap pembelah hak asli manusia. Sementara ini di level global setelah ada terjadi pergisar paradigma, di mana dulu operasi bisnis berdasarkan kepada keutamaan pemegang saham, dan tugas direktur dalam konteks ini adalah mengkapitalisasi keuntungan perusahaan yang ditujukan kepada pemegang saham. Namun saat ini ada upaya untuk menjaga atau mencari titik kesimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan non-pemegang saham. Dalam konteks ini maka kita perlu melihat ada beragam pendekatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk memaknai bagaimana mereka berrelasi dengan isu-isu aksi manusia. Ada beberapa melakukannya melalui lensa generasi lingkungan sosial dan tetap otak tolak. Ini juga menjadi sangat familiar, informal, social, and good governance. Kemudian beberapa lainnya menggunakan pendekatan kebelanjutan, kemudian menggunakan manajin model manusia dan sosial atau anis jangka sosial, dan terakhir adalah menggunakan laporan hak asli manusia. Yang keempat inilah yang akan menjadi instrumen dalam penelitian ini. Ini salah satu perusahaan bagaimana mereka sudah mulai menerapkan isu aksi manusia dalam laporan hak asli manusia mereka. Ini adalah bagian dari showing dan knowing perusahaan ketika mereka berinteraksi dengan isu haksi manusia. Kemudian berdasarkan perkembangan tersebut, pertanyaan di sini mengkaji pada dua aspek. Pertama, cakupan laporan HAM apa yang dilaporkan oleh BUMN yang listing di perusahaan efek Indonesia, dan sejauh mana pelaporan yang disampaikan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip panduan BUMN. Metode riset ini ada, paling tidak ada empat yang coba kami formulisikan di dalam riset ini. Yang pertama adalah kita studi dokumentasi pelaporan BUMN, kita tidak melihat sejauh mana komitmen HAM itu terefeksikan di dalam kebijakan perusahaan, termasuk bagaimana mereka memakna atau menangkap isu haksi manusia yang mereka coba respon. Kemudian kami mencoba melihat BUMN yang listing di perusahaan efek Indonesia, kemudian ada, paling tidak ada enam sektor yang coba kami lihat, ada telekomunikasi, ada perbankan, infrastruktur, ada pertambangan, kesehatan, lokarmasi, ekstraktif, dalam hal ini mineral batu barat dan minyak bumi dan gas. Kemudian kami juga coba melihat bagaimana berita media masa menangkap atau melihat persoalan-persoalan yang mungkin berkaitan dengan dampak operasional ke-6 BUMN yang kami teliti. Selain itu kami juga melihat kerangka legislasi yang kami coba untuk menganalisis kecenderungan laporan-laporan BUMN, yang terutama dari undang-undang PT, ini juga menjadi penting karena memang CSR menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan yang memiliki dampak terhadap kepentingan publik, kemudian ada undang-undang BUMN dan undang-undang pasar modal. Apakah mungkin ham terintegrasi sebagai bagian dari kepatuan BUMN dengan melihat pada ketiga kerangka legislasi ini. Kemudian teman-teman umum, kami coba melihat dari ke-6 sektor tadi. Di bawah ini nanti akan kami sampaikan. Yang pertama adalah teman-teman umum di BUMN sektor farmasi, ada dua, paling tidak yang kami teliti. Yang pertama adalah Indofarma TBK dan Gimia Farma TBK. Kalau kita melihat laporan-laporan PT Indofarma TBK, ada beberapa isu ham yang mereka coba maknai. Pertama, soal isu-isu pertahanan merujuk pada ketenaga kerjaan atau karyawan dan program CSR. Program CSR ini berkomitmen untuk mencintakan harmoni dengan masyarakat, lingkungan, dan stakeholder lainnya. Kemudian kebijakan kesempatan bekerja tanpa memenang ras agama, etnis sosial, one-off-life, gender, dan lain sebagainya. Penelapan keuangan berlanjutan, mendukung anti-korupsi yang tertuang dalam berbagai safe regulation perusahaan. Kemudian, namun kami melihat ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan di dalam komitmen hak mereka. Pertama, pelestaran gender belum secara khusus menjangkau hingga level Dewan Komitres dan Board of Directors karena 100% laki-laki. Dan kemudian perbandingan rasio antara perempuan dan laki-laki, karyawan juga masih belum seimbang. Kemudian di PT. Kima Farma juga ada beberapa laporan yang bisa kita identifikasi. Mereka telah mencoba untuk merupakan musuh-musuh manusia. Pertama, mereka mencoba menjadi edisi sebagai bagian dari operasi perusahaan. Kemudian, mereka juga sudah mulai menerapkan due diligence untuk memetakkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan aktif operasional termasuk dalam supply chain, termasuk juga perlindungan terhadap konsumen. Kemudian, perlindungan karyawan juga tersantum di dalam laporan mereka, khususnya kebebesan bersihkan. Konsumen juga dapat melakukan pengaduan jika operasi PT. Kima TVK ini berdampak terhadap lingkungan. Namun demikian, dalam konteks gender juga masih menjadi persoalan, karena komposisi karyawan masih didominasi oleh laki-laki karena pekerjaan yang ada belum terasal dari perempuan. Kemudian, dari komisi board of director juga masih 100 persen laki-laki meskipun di dalam hewan komasaris terdapat satu perempuan. Kemudian, di syarikat perbankan kami mencoba melihat ada tiga perusahaan yang tidak listing di perusahaan efek Indonesia. Ada PT. Bangumaniri, BRI, dan BNI. Ya, di PT. Bangumaniri, paling tidak mereka sudah mulai mencoba merespon isi lingkungan perumahan gerit, memperhatikan dimensi lingkungan hidup dengan penerapan rencana aksi keuangan berkelanjutan di dalam konteks penerapan ISG. Kemudian, internal karyawan menjunting aksi manusia, menjaga praktik diskriminasi dalam segala bentuknya dan kebijakan tindakan penanggulungan pelecehan seksual di lingkungan karyawan. Namun demikian, kalau kita melihat beberapa laporan dari perusahaan masyarakat sipil dan beberapa laporan dari media pendanaan terhadap nasabah yang melanggar syarat kinerja lingkungan sosial dan tenaga kelala, masih kita lihat ketika bank ini menyalurkan kreditnya. Kemudian, di bank BRI, kebijakan keterbukaan dan menghargai kemaju-kembukan bisa kita lihat di dalam laporan tawarannya. Kemudian, berorientasi pada lingkungan seperti konsep ISG, kemudian, tanda RSVD, juga menjadi bagian penting dari penerapan saling lingkungan, termasuk Prisiparis dan SDGs. Kemudian, di BRI juga mulai menyasar pada bagaimana pentingnya menyusun blueprint program khusus data privasi, termasuk di dalamnya adalah menyusun keamanan cyber. Jadi, BRI sudah mulai merespon isu-isu mengenai data privasi yang saat ini mulai mengemuka. Namun, demikian, apabila kita melihat di dalam media masa, masih ada beberapa kasus yang melimpupi BRI, masih adanya pendana nasabah yang melanggar syarat pengerja lingkungan sosial dan terkelola, ada soal keamanan data nasabah yang juga kita bisa lihat, kemudian, ada dugaan peratasan kebocoran data nasabah BRI, live. Sementara di BNI, TBK juga pada data sama, mereka ada kebijakan mengenai isu lingkungan, CSR yang memperdayakan masyarakat, kemudian jaminan pekerja, kemudian ada hal yang menarik, bagaimana BNI mendesain ATM yang ramah terhadap disabilitas. Tapi juga persoalan lain juga masih meninggiki hampir sama dengan bank BNN yang lainnya, ada soal pendanaan terhadap kreditor yang melanggar prinsip-prinsip lingkungan, kemudian ada bukan kontribusi terhadap perusahaan perampasan lalang, dan kerasan terhadap masyarakat di sektor di sektor infrastruktur hukum, ada PT adik karya, ada PT wijaya karya, dan PT pembangunan perumahan, hampir sama, mereka juga memiliki kebijakan terkait dengan isu HAM, kemudian operasi yang adil, kemudian tanggungan sosial, kemudian K3, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menarik, ada perbedaan beberapa BMN yang beroperasi Pakastro, ada kebijakan kesempatan kerja, gender dan kesempatan kerja, ini kita temukan di PT adik karya, sementara di PT wijaya karya ada kebijakan terkait dengan hubungan istri, kemudian ada kebebasan berpendapatan bersihkan, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pelibatan pemangku kepentingan. Sementara di PT pembangunan perumahan ada beberapa yang membedakan, ada mereka mencoba untuk merujuk ISO 26.000, di situ ada isu aksi manusia, ada program bina lingkungan hidup, ada kebijakan kondiskriminasi dan kebijakan pekerjaan anak dan kerja paksa, jadi ada beberapa kebijakan yang membedakan di antara BMN yang bergerak pada sektor infrastruktur. Namun demikian kita juga bisa melihat bagaimana BMN yang bergerak di sektor ini juga masih terlibat dalam beberapa kasus yang berdimensi korupsi di dalam pembangunan infrastruktur. Artinya memang korupsi ini akan berdapat pada hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh ketiga BMN ini. kemudian sektor ekstraktif ada dua yang tidak ada PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam. Kalau kita melihat laporan-laporan mereka banyak sudah PT Aneka Tambang mencoba untuk merespon istimewa Indonesia termasuk di dalamnya adalah perhormatan dan pelindungan terhadap kepentingan seperti karyawan pemasok dan kontraktor serta masyarakat di area operasional. Ada pelindungan tenaga kerja seperti kesehatan bersekat. Kemudian ada upaya menghormati hak masyarakat adat termasuk di dalamnya adalah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kemudian ada kebijakan non-diskriminasi. Kemudian ada larangan pelajaran seksual dan kebijakan perlindungan terhadap sumber daerah alam yang terdampak akibat operasi perusahaan. Kemudian di Bukit Asam TBK juga hampir serupa ada pengakuan aksi manusia kemudian ada perlindungan terhadap hak di tempat kerja seperti Bukit Israel dan Bukit Serikat kemudian mereka mulai mencoba untuk melakukan dirijen atau analisis sahabat kebunsa dan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat sekitar kemudian ada komitmen memberikan perhatian yang besar terhadap pemohon HAM baik HACI yang berkaitan dengan pegawai perusahaan maupun pemangku kepentingan yang lainnya. Demikian ada paling tidak ada dua isu HAM yang masih kita lihat di dalam operasi mereka yang pertama adalah dugaan pelanggaran hak masyarakat akibat dampak eksploitasi dan kerusahaan ekosistem di wilayah operasi mereka dan dugaan diskriminasi terhadap proses rekrutemen pegawai yang memiliki disabilitas pada tahun 2019 yang menjadirai kompeten mereka terhadap pemajiban beragaman maupun inklusivitas. kemudian kalau kita beranjak ke PT PUMN yang berkata sektor telekomunikasi kita melihat ada PT.com di sana mereka juga sudah memiliki kebijakan pelindungan terakhir manusia kemudian ada asesmen mitra dalam rantai nilai mereka juga melihat apakah minta mereka melakukan pelanggan HAM kemudian apakah memperhatikan keselamatan keselamatan kerja atau K3 serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kemudian mereka juga berkomitmen untuk mengurangi seminimal mungkin dampak terhadap lingkungan kemudian telekom grup juga mencoba menghormati HAM dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan koalansi HAM dan undang-undang HAM namun demikian ada isu soal bagaimana penerapan K3 terhadap karyanya belum optimal dilakukan nanti mungkin penelitian bisa menjelaskan jawaban perlindungan K3 yang yang apa yang dilakukan oleh PT. Lekom belum optimal terhadap perlindungan karyawan kemudian kalau kita mencoba untuk melihat seluruh laporan-laporan tersebut paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita apa kita persoalkan dampak spesifik sebenarnya setiap BUMN akan memiliki dampak spesifik tergantung pada sektor di mana BUMN itu bekerja atau beroperasi atau menjalani koron risisnya kemudian dampak eksternal dan internal perlu kita juga telusuri dampak yang terjadi biasanya berdimensi internal maupun eksternal seperti masyarakat dampak lingkungan hidup dan termasuk konsumen namun apabila kita melihat beragam laporan-laporan yang disampaikan oleh BUMN tersebut seringkali lebih dominan pada area yang internal atau berfokus pada karyawan kemudian partisipasi juga menjadi penting karena memang beberapa proyek mungkin belum ada partisipasi dari kelompok yang terdampak sebenarnya negara memiliki potensi untuk menerapkan insentif yang kuat atas perusahaan yang terdaftar di yuridiksi mereka dan beroperasi di dalam wilayah mereka pengaruh ini tentu saja paling tinggi jika negara sendiri memiliki perusahaan yang kesangkutan atau bahkan perusahaan publik dan pusatah juga dapat dipengaruhi oleh negara apabila kita melihat BUMN tentu saja negara memiliki kewenangan untuk mengatur sesuai dengan prinsipasi penelitian hasil manusia karena memang negara memiliki dana yang signifikan yang ditanamkan pada model perusahaan kalau kita melihat UNGB sebenarnya kalau kita melihat prinsip keempat negara harusnya memiliki tambahan untuk melindungi dan melindungi dari pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara kemudian kalau kita melihat di prinsipasi keempat ada tambahan kewajiban bagaimana negara mewajibkan uji cintas HAM bagi BUMN yang di bawah kendali mereka kemudian apabila kita melihat dari hukum internasional sebenarnya BUMN juga memiliki posisi yang strategis untuk melilih hasil manusia karena BUMN adalah aktor sui generis BUMN kemudian akutabilitas perusahaan juga memungkinkan karena para pembentangan dapat memiliki akutabilitas BUMN dalam pelanggaran HAM dan prinsip-prinsip HAM bisa menutup kesenjangan akutabilitas yang selama ini bisa kita identifikasi masih terjadi dan dilakukan oleh BUMN ketika mereka beroperasi kemudian melampaui menghormati HAM karena BUMN mengembang tugas tidak hanya segera tanggung jawab untuk menghormati HAM tapi juga berdimensi pelindungan terhadap HAM karena BUMN merupakan bagian dari instrumen negara kemudian BUMN juga berbeda dengan semesta sehingga BUMN seharusnya memiliki atau peran yang lebih ketimbang perusahaan pasta dalam melakukan pelindungan terhadap hak kasih manusia apabila kita melihat laporan-laporan yang disampaikan oleh 6 BUMN tersebut kita bisa melihat bahwa takupan pelindungan hak sebagian besar ditujukan secara internal atau karyawan belum diartikulasikan untuk merespon dan menanggikan isu HAM yang menonjol meskipun sudah ada upaya untuk menyinggung misalnya pelindungan terhadap masyarakat meskipun kita juga melihat belum secara detail apa yang dilakukan oleh BUMN tersebut dalam melindungi masyarakat semestinya kalau kita melihat UNGPIS BUMN semestinya bisa melampaui hal-hal tersebut kemudian isu lain adalah isu HAM seringkali diletakkan sebagai bagian dari program CSR atau pendekatan lingkungan sosial dan good governance semestinya kalau kita melihat UNGPIS HAM sebagai bagian dari tanggung jawab aksi manusia melampaui CSR maupun pendekatan ISP karena kalau kita melihat lebih jauh instrumen identitas HAM menjadi sebenarnya bisa menjadi bagian dari manajemen risiko BUMN namun apabila kita melihat dari laporan-laporan tersebut uji tutus HAM belum menjadi bagian dari upaya BUMN untuk mengelola risiko halasi manusia kemudian kemudian mengapa pelaporan HAM juga menjadi penting karena prinsipan PBB juga menyatakan bahwa apakah bisnis secara efektif mengatasi dampak merugikan secara aktual dan potensial terutama yang berkaitan dengan individu dan kelompok rentan kemudian meminta bisnis untuk melacak tanggapan mereka menggunakan indikator kualitatif dan kualitatif sesuai dengan potensi maupun asli manusia yang sudah aktual terjadi yang kemudian ini diintegrasikan dalam proses pelaporan dan pengungkapan kepada publik tapi apabila kita melihat laporan-laporan yang disampaikan oleh perusahaan ini oleh BUMN ini nampaknya kita belum melihat sejauh mana bisnis telah mencoba mengidentifikasi Islam yang merugian baik secara aktual maupun potensial karena seringkali yang seringkali dipedepankan adalah perlindungan terhadap karyawan atau perlindungan dimensi internal apabila kita melihat lebih jauh ini ada Asif dan Masjad paling tidak ada tiga dimensi pelaporan HAM yang bisa kita lihat sebagai bagian dari upaya menghormati HAM yang pertama adalah bagaimana tata kelab perhormatan HAM yang diaklukan oleh perusahaan apakah itu termanifestasi di dalam struktur organisasi perusahaan manajemen perusahaan manajemen perusahaan dan sebagainya termasuk instrumen-instrumen sehari regulasi mereka kemudian menentukan fokus pelaporan kita juga perlu melihat apakah BUMN yang bergerak pada enam sektor ini menentukan fokus pelaporan khas manusia pada isi yang mana kemudian yang tidak kita lihat adalah pengelolaan khas manusia yang menonjol yang terdampak oleh operasi mereka tentu ini bisa kita identifikasi apabila BUMN melibatkan kelompok yang terdampak oleh operasi perusahaan mereka apa yang itu lain mengapa isu yang menjawab penting dilakukan karena memang agar bisa isu ini bisa melibatkan perspektif pemangku kepentingan mulai dari mereka yang terkena dampak langsung hingga pakar aksi manusia yang mengetahui isu-isu ini dan solusi yang perlu dikedepatkan oleh perusahaan namun apabila kita melihat dari laporan-laporan mereka nampaknya memang isu-isu yang ham yang menonjol belum terartikulasikan dengan baik sehingga kita tidak bisa menangkap isu-ham apa yang sebenarnya terjadi di wilayah operasi mereka ataupun layanan maupun produk yang mereka hasilkan dan itu juga kita belum melihat dampak terhadap perempuan di dalam laporan-laporan mereka padahal perempuan sangat berantan terhadap dampak negatif terhadap ham dan perempuan juga mengalami pelanggaran yang berbeda dengan laki-laki kemudian kita juga perlu melihat dampak operasional perusahaan termasuk BNO tidak neta gender tetapi di dalam laporan-laporan mereka ternyata isu-isu ini tidak terartikulasikan dengan baik sehingga kita tidak bisa menangkap isu-isu apa yang bersifat apa atau bernimedisi ketidaknya di dalam yang terdampak oleh operasi perusahaan kemudian yang perlu di yang belum kita lihat juga bagaimana ujiditas yang terlihat belum terlihat di dalam laporan-laporan mereka sementara kita juga tadi tahu dampak operasi perusahaan terhadap perempuan dan berbeda sehingga perlu ada ujiditas yang responsif gender yang menarik adalah kita perlu melihat apakah memungkinkan ISU HAM masuk dalam lingkup informasi material yang mempengaruhi harga efek di bursa efek ini yang mungkin perlu kita kaji lebih jauh apakah mungkin memasukkan ISU HAM sebagai bagian dari apa namanya tata kelola perusahaan yang listing di bursa efek karena ISU HAM menurut kami bisa mempengaruhi harga saham apabila ISU-ISU itu dipublikasikan kepada publik berdasarkan apa tadi temuan dan yang kami coba susun ada paling tidak ada empat rekomendasi yang kami tawarkan yang pertama adalah reformasi kebijakan melakukan revisi terhadap peraturan pendudangan mengenai kecerahan terbatas pasar modal dan BUMN kemudian termasuk juga pembentukan regulasi di tingkat kemedan BUMN untuk mempercepat integrasi HAM di dalam operasi bisnis BUMN kemudian implementasi persisipan duan di dalam laporan-laporan mereka termasuk mengidentifikasi ISU HAM yang menonjol dalam dokumen laporan perusahaan dengan melibatkan kelompok-kelompok yang terkampak oleh operasi perusahaan tersebut yang ketiga pendekatan berperusahaan mendorong perusahaan untuk tidak hanya menggunakan pendekatan CISAR tapi mencoba untuk melakukan pendekatan dengan berbasis sehingga bisa memberdayakan masyarakat yang terdampak agar bisa mengklaim apabila hak mereka terdampak negatif oleh operasi perusahaan atau khususnya BMS kemudian gender perspektif juga menjadi penting karena memang tadi sudah kami sampaikan bagaimana operasi perusahaan tidak negatif sehingga perlu menerapkan uji tentas HAM yang responsif gender termasuk dengan melibatkan partisasi penuh kelompok terdampak khusususnya perempuan ya terima kasih itu saja Mbak Vita mungkin ada teman-teman mau menambahkan silahkan Mbak Kina Mas Satur Mas Yasar Mbak Alia Mbak Sefi Mbak Haya silahkan kalau mau menambahkan silahkan kawan-kawan peneliti jika ada tambahan bisa kurang lebih 2-4 menit oh sepertinya sudah cukup Mas Askar dari kawan-kawan tim peneliti mungkin nanti jika ada kepikiran ada yang ingin disampaikan bisa di saat sesi diskusi baik saya coba akan merecap apa yang disampaikan Mas Askar sebagai peningat lagi riset yang dilakukan ini berbasiskan desk research cara yang digunakan lalu kemudian aspek yang ditekankan adalah berdasarkan dokumentasi pelaporan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang terdaftar di Bursa Efek dan ada 6 sektor yang menjadi fokus yaitu telekomunikasi perbankan infrastruktur pertambangan kesehatan atau farmasi ekstraktif dan untuk ekstraktif ini terbagi lagi menjadi mineral dan batu bara dan kemudian ada minyak bumi dan gas ada 4 yang menjadi rekomendasi dari tim peneliti yang pertama ada mendorong revisi di tingkat undang-undang mulai dari perseruan terbatas pasar modal dan juga undang-undang yang relevan termasuk juga regulasi di internal kementerian BUMN yang kedua juga pengejauhan tahan hak asasi manusia sesbagai konsep dan di tingkat yang praktikal dalam dokumen-dokumen perusahaan dan juga ini berkaitan dengan poin kedua yang ketiga ini bagaimana kita mengakselerasi konsep corporate social responsibility agar bisa lebih mengaktualisasikan hak asasi manusia itu sendiri dan juga yang ketiga ada pendekatan yang responsif dan gender dalam mengatasi masalah yang muncul seperti itu baik saya akan segera mempersilahkan kepada Bapak Ibu Penanggap untuk yang pertama saya akan mempersilahkan Bapak Yunus Hussein Bapak Yunus ini saat ini menjadi Dewan Penyantun atau dosen di STHI Jentera dan sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang pertama di tahun 2022 untuk itu saya langsung mengundang Bapak Yunus untuk dapat memaparkan tanggapan dan memberikan informasi jika ada yang bisa kita dengarkan atas penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Yunus sebelumnya untuk Mas Asker boleh dimatikan screen sharingnya terima kasih saya persilahkan kepada Pak Yunus terima kasih Pak Yunus Pak Yunus mohon maaf masih dimute mikrofonnya boleh di unmute silahkan Pak waktu 10 hingga 15 menit jadi kita ingin pengalaman nanti juga akan ada komentar komentar sedikit dulu sebenarnya tahun 2015 kami di KKP pernah menerapkan UNGP ini keluarkanlah peraturan Menteri Kelautan dan Rekanan bukan hanya kita minta mereka ada yang mengakui adanya HAM kemudian kalau ada masalah kita mediasi segala macam bukan penyusunan kita banyak dibantu dari latar belakang penyusunan ini terutama karena adanya pelanggaran HAM yang sangat serius korbannya lebih seribu orang di Benjina Benjina itu kalau kita dari sini terbang ke Ambon terus ke Dobo dari Dobo naik speedboat lagi kurang lebih 1,5 jam jadi korbannya banyak sekali lebih seribu orang itu ABK dari Myanmar Kamboja dan Laos dari situ jadi kita buat kebijakan buat peraturan jadi dasarnya evidence evidence based policy kalau tadi kan penelitiannya lebih banyak kayak kustakaan ataupun studi dokumen atau desk research kalau saya karena mengikut HAM ini masalah yang benar-benar harus dirasakan bagaimana praktiknya ada bagusnya mungkin di ambil semacam model atau contoh juga jangan hanya berasakan data-data yang ada dari dari bursas itu aja ya apalagi di Indonesia laporan itu kadang-kadang belum tentu menunjukkan keadaan yang sebenarnya seringkali tidak sesuai dengan kenyataan jadi kalau mau lebih kuat lagi mungkin ya ada evidence yang cukup mendukung misalnya ada penyimpangan yang pernah terjadi dilihat di sana masalahnya apa kemudian bagaimana untuk memperbaiki ini saya kira semua sudah tahu sudah pernah baca ya pemerintah melindungi masih diharap mengakui dan waktu itu di Ambon dan di Benjin kita lakukan banyak remediasi kita minta gajinya yang bertahun-tahun bekerja lebih 10 tahun tidak dibayar gajinya kita mediasi kita pertemukan dengan perusahaan dengan cara menggunakan saksi-saksi saja dibantu oleh Kementerian Pendidikan Kerja mereka terbayar cukup banyak ada yang sampai dapat ratusan juta ini yang menjadi dasar utama kasus ini yang besar keluarnya Permen 35 tahun 2015 mengenai sistem dan penerapan HAM di sektor kelautan dan dari kanan tadi saya sudah singgung informal pendekatannya knowing and sewing bukan naming and shaming seperti dalam pemberatan korupsi mungkin nanti kalau menurut saya mengetahui tapi sewingnya gimana apakah dia memiliki perusahaan memiliki standar saya ambil contoh lagi kalau di kelautan ada namanya panitia yang menilai apakah kapal-kapal perikanan itu sudah sesuai dengan HAM atau tidak misalnya ruang tidurnya ruang istirahatnya kemudian makannya palkanya gimana itu ada sekarang ada tim khusus yang menilai yang menilai nah pendekatan ini silahkan saja sewingnya itu bagaimana detailnya mungkin bisa lebih konkret gitu sekedar perbandingan di dalam penerapan governance di sektor keuangan OJK itu menggunakan pendekatan yang namanya comply or explain silahkan Anda patuhi kalau tidak bisa Anda memenuhi tolong jelasin kenapa Anda dalam situasi yang sekarang pendekatannya comply or explain saya kira ini juga sudah tahu bukan hanya ada dalam penerapan itu pada waktu itu kita banyak melibatkan stakeholder POMNAS HAM juga ikut tokoh-tokoh masyarakat asosiasi maupun dari pengusaha dan asosiasi dari ABK itu kita ikut sertakan di dalam multi-stakeholder dalam membuat kebijakan kemudian yang lain juga kita melakukan yang namanya uji tuntas bukan kita menyarankan sertifikasi bagi pengusaha pengusaha di sektor perikanan kita kaitkan dengan izin kalau mau dapat izin kalau tidak izinnya tidak diberikan atau yang sudah ada bisa disabut ini antara lain yang sudah 123 dicoba dilakukan sertifikasi dicoba juga tapi tidak berjalan kita coba membuat semacam LSP sendiri semoga sertifikasi profesi ingat saya belum dalam juga karena dari pengusaha banyak yang agak keberatan dianggap forcely dianggap lebih merepotkan sementara menteri setelah buksusi tidak terlalu strong menekankan perunya penegakan masalah-masalah HAM ini di bidang kelautan padahal kemungkinan melanggar HAM itu sangat-sangat besar di kelautan dan penegakan bukan saya untuk ABK saya juga di processing unit banyak anak-anak di bawah umur yang dikerjakan kalau ABK itu surat jam kerjanya tidak batas tidak manusiawi makannya tidak sehat istirahatnya tidak cukup itu banyak sekali sampai sekarang pun masih ada yang namanya nyawa melayang itu sudah terlalu banyak di Benjina itu banyak sekali makam-makam orang korban-korban itu belum lagi yang dibuang di laut kita tidak tahu berapa itu bentuk pelanggaran yang paling serius yang pernah kita ketahui hingga keluar kebijakan tahun 2015 jadi tidak berjalan dengan baik terus saya cek kemarin pengusaha pun tidak begitu apa semuanya gembira dengan ini lalu sekarang diambil kebijakan untuk ya dinegosiasi ulang lah diterapkan bertahap mana yang sanggup di dulu mungkin mereka punya petakala pejabat yang mengelola masalah HAM disana mereka harus sudah tunjuk kalau ada mereka SOP juga diminta untuk memberikan tapi training juga kita sudah minta training berkelanjutan tapi sertifikasi seingat saya tidak belum berjalan jadi ini bidang yang sangat luas tadi baru masalah BWMN saja memang BWMN harusnya memberikan contoh tapi lebih menarik lagi kalau dipakai perusahaan-perusahaan boleh lah BWMN tapi yang bekerja misalnya di sektor-sektor yang banyak menggunakan manpower atau banyak menggunakan sumber daya alam juga kemudian mereka merusak lingkungan cukup besar ya bisa melanggar HAM orang lain untuk kalau BWMN perbankan misalnya atau BWMN pada umumnya sebenarnya ada bisa dibuat pedoman oleh MNKBWM selama ini untuk governance mereka berikan pedoman tertulis yang juga dipantau pelaksanannya sementara untuk perbankan selain dia ikut itu juga selama ini kita dengan pendekatan dari sudut pembiayaan bank memang disarankan untuk membayai hal-hal yang tidak berkentangan dan tentuan misalnya yang merusak lingkungan ataupun kegiatan-kegiatan yang apa tadi terkait dengan mungkin timbulnya pelanggaran HAM itu juga disarankan untuk tidak tidak diberikan tapi belum begitu kuat dan belum begitu enforcementnya tidak tidak tegas dan tidak jelas nah tadi dalam diskusi sebelum ini informal saya sebutkan sebenarnya bagaimana menciptakan share value creating share value terkait masalah HAM ini bisa masuk di dalam operasional perusahaan kebijakannya kemudian operasionalnya dan ini bukan hanya memperkuat daya saing memperkuat perusahaan juga membantu masyarakat sekitarnya secara ekonomis termasuk juga terkait dengan perlindungan HAM ini yang bagaimana menciptakan share value di dalam dan juga yang terkait dengan lingkungan perusahaan itu sendiri secara saya melihat creating share value penting kalau kita mempamakan seperti kalau hukum itu kalau aturan gampang dibuat aparat tidak ada tapi kalau share value tidak ada tidak dianut oleh mereka yang ada di dalam atau mereka yang terkait atau mau melaksanakan itu susah dilaksanakan dia seperti oli pada sebuah mesin kalau gampang tidak tersipta olinya tidak ada maka mesin tidak akan berjalan satu lagi yang mungkin saya sarankin perlu pendekatan walaupun bukan naming and saving tapi pendekatan market mechanism juga perlu sekarang mereka pengusaha kalau ada pendekatan market kadang-kadang lebih efektif dan tidak makan banyak biaya saya ambil contoh misalnya selama ini OJK bersama-sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governor melakukan kompetisi laporan-laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan namanya Annual Report Award dikompetisikan setiap tahun kemudian diumumkan kepada publik dan mereka yang menang diberikan beberapa insentif misalnya mereka bebas misalnya dari pemirsaan pajak selama beberapa tahun ini cukup membantu mendorong mereka untuk comply nah masalah HAM ini kan banyak terkait masalah laporan disini saya lihat ada hadir dari first saya kira bisa banyak bicara soal pelaporan HAM ini yang sangat penting bagaimana menciptakan pelaporan yang bisa ya menunjukkan karen sebenarnya ya kemudian kalau menurut saya laporan-laporan bisa juga diminta dari mereka informasi itu laporannya dan kalau perlu seperti Annual Report Award ini dikompetisikan dikompetisikan mana yang kadakala baik nanti baru diberikan semacam reward dan ini untuk sektor paling tidak yang dibawa OJK dan di luar itu boleh ikut bersama-sama OJK bersama Komite Nasional Komite Governor mengadakan setiap tahun dan itu berjalan cukup baik dan ya kalau cukup dikit mendorong mendorong mereka membuat laporan yang benar masalah HAM ini juga masalah pelaporan yang juga sangat perlu kita perbaiki dan disini kelemahan kita saya kira itu saja dari saya mohon maaf kurang sistematis dan tidak komprehensif jadi itu saja yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Yunus atas insight atau maksudnya yang diberikan kepada kami ada tiga poin utama yang dapat saya recap untuk menambah kekayaan hazanah dari riset ini yang pertama ada perlu eksplor jenis perusahaan yang banyak berkesimpung di bidang manpower atau ketenagaan kerjaan lalu yang kedua kita juga bisa untuk fokus dalam menciptakan shared value agar kita bisa saling belajar bersama dan juga memaksimalkan konsep dari konsep yang di luar dari naming and sharing seperti itu dan yang ketiga juga ada pendekatan market mechanism sebagai bentuk insentif untuk memaksimalkan bagaimana perusahaan-perusahaan dapat menciptakan laporan yang benar-benar bernas mulai dari tahap implementasi hingga tahap penyusunan pelaporan itu sendiri kami mengucapkan terima kasih pada Pak Yunus selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ibu Kania Mezzariani Ibu Kania merupakan doktor researcher yang fokus pada isu bisnis dan asis manusia dari Friedrich Alexander University atau FAU yang berbahas di Jerman dan sebelumnya ada dua karya yang dihasilkan dari Ibu Kania yang berpusat di tema ketahanan iklim dan gender dalam aspek bisnis dan asli manusia untuk waktu dan tempat saya mempersilahkan kepada Ibu Kania oke baik terima kasih Mbak Vita selamat pagi menjelang siang kepada seluruh peserta Bapak Ibu dan ya Assalamualaikum Wabarakatuh izinkan saya untuk hari ini sekedar untuk menanggapi riset dari Mas Askar dan teman-teman semuanya sebelumnya saya mau mengapresiasi peneliti semua di sini menurut saya ini sangat penting untuk membahas tentang BUMN bagaimana peran BUMN dalam menghormati hak asasi manusia dan dari temuan-temuan dari Mas Askar dan teman-teman juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada upaya dari beberapa BUMN untuk mengarah ke sana mengarah atau mulai untuk menghormati hak asasi manusia seperti itu oke ya kalau kita membahas tentang BUMN atau State on Enterprises biasanya kalau di dalam UNGPS atau UN Guiding Principles on Business Human Rights itu kita membahas tentang adanya State and Business Nexus atau hubungan pemerintah dan bisnis dan hal ini seperti yang kita tahu ada tiga pilar ya pilar satu protect to protect kedua to respect dan yang ketiga adalah access to remedy nah State and Business Nexus ini dibahas di pilar pertama tentang bagaimana si pemerintah itu bisa memastikan apa namanya penghormatan HAM bagi bisnis termasuk BUMN gitu ya jadi ini kalau bisa teman-teman lihat semuanya di sini ada prinsip 4, 5, dan 6 itu isinya adalah negara-negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak HAM oleh perusahaan bisnis yang dikontrol oleh negara dan atau yang menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan negara seperti badan kredit ekspor badan penjamin atau asuransi investasi resmi terus ya dan harus mensyarakat uji-tuntas HAM juga jadi sebenarnya nggak cuman BUMN aja yang dibahas dalam UNGPS tetapi juga transaksi-transaksi dimana negara itu berlaku sebagai aktor ekonomi gitu seperti itu lalu juga prinsip nomor 5 teman-teman bisa melihat negara harus melaksanakan pengawasan yang memadai dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum HAM internasional ketika mereka bekerjasama melalui kontrak dan atau mengatur perusahaan bisnis untuk menyediakan layanan yang mungkin dapat memiliki dampak pada penikmatan HAM lalu yang prinsip ke-6 juga negara harus memajukan penghormatan HAM oleh perusahaan bisnis yang mana dengan hal tersebut mereka melakukan transaksi komersial jadi transaksi komersial juga menjadi apa namanya bahasan atau cakupan dalam terkait state business nexus ini jadi ini apa jadi intinya state business nexus adalah situasi dimana negara menjadi aktor ekonomi atau state isn't an economic actor termasuk ini aktivitas negara ketika sedang akan melakukan kontrak dengan perusahaan untuk menyediakan jasa-jasa yang berdampak terhadap HAM atau ketika negara melakukan transaksi komersial tadi ya ini cuman penekanan aja lalu yang prinsip nomor 4 juga menjelaskan bahwa lembaga-lembaga seperti agen credit export asuransi investasi agen pembangunan dan lembaga keuangan untuk pembangunan pembangunan juga menjadi capukan dari state business nexus ini tapi saya tahu saya paham kalau di penelitian ini lebih fokus ke state-owned enterprises-nya ke BUMN-nya bukan kayak di kontrak atau mungkin kayak lembaga-lembaga pembangunan gitu itu menjadi apa itu cuman tambahan aja gitu tapi ini gak dibahaskan memang dalam risetnya seperti itu lalu yang pilar 2 respect seperti kita tahu di dalam guiding principle yang ke-14 dijelaskan bahwa logo enterprises apa ya provides that the responsibility of business enterprises to respect human rights applies to all enterprises jadi semua enterprises regardless their size sector operational context ownership and structure jadi ini sebenarnya berlaku bagi semua jenis bisnis dan termasuk berarti BUMN juga karena ini ownership-nya apa namanya gak terserah itu siapa yang punya apakah public kepala private gitu tapi tetap aja semuanya harus menghormati HAM dan ya jadi ya BUMN juga menjadi mempunyai kewajiban untuk menghormati HAM terus yang menjadi pertanyaan saya sih sebenarnya ini cuman apa ya pertanyaan apa curiosity aja kayak pertanyaan saya aja apakah BUMD sama BUMD itu gimana kabarnya gitu kan apalagi di Indonesia kita banyak sekali sekarang berkembang BUMD BUMD dan ya atau badan usaha milik daerah gitu ya itu seperti apa apakah dia juga diharuskan kalau misalnya berdasarkan UNGP ya diharuskan tapi kan kondisinya gimana gitu itu yang menjadi pertanyaan lalu nah kalau berdasarkan UNGP juga berarti BUMN should lead by example jadi ini BUMN adalah apa ya berarti kayak mestinya ya harusnya menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain dalam memastikan penghormatan terhadap HAM nah berdasarkan laporan dari UN Working Group on Business and Human Rights ini saya ambil dari situ jadi mereka memberikan beberapa apa ya cara gitu langkah-langkah bagaimana pemerintah itu dapat memastikan bahwa BUMN bisa lead by example gitu ya jadi apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan BUMN-nya bisa menghormati HAM dan ini langkah-langkah ini sebenarnya mengacu kepada dokumen OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises SOE tapi ya again ini buat developed countries atau negara-negara yang udah maju tapi mungkin kita bisa mencontoh atau mengambil salah satu cara atau strategi dari mereka gitu ya ini yang pertama adalah setting expectations tentang ekspektasi ekspektasi pemerintah terhadap perusahaan itu seperti apa tadi sudah banyak Mas Aska udah bilang bahwa butuh kebijakan baru Pak Prof Yunus juga butuh kebijakan baru dan ini ini sebenarnya setting expectations sudah ada di UNGP di UNGP prinsip kedua sebenarnya itu udah jelas bahwa pemerintah harus set out expectation terhadap perusahaan itu bagaimana menghormati HAM gitu lalu ada mechanism to set and manage expectations ownership arrangement seperti apa relationship between state sama company board gimana jadi di beberapa negara itu dia apa namanya meregulasi tentang hubungan antara si pemerintah sama company board mungkin yang pemilik sahamnya atau apanya itu aturannya seperti apa gitu kalau saya kalau di Indonesia saya kurang paham ya sebenarnya lalu oversight and follow up mechanism jadi follow up follow up nya seperti apa mekanismenya ketika mereka melakukan ini lalu ada capacity building ini seperti kayak melakukan training dan atau mungkin terus mendorong bisa juga jadi mendorong BUMN untuk ikut serta dalam inisiatif inisiatif multi stakeholder di tingkat nasional internasional mungkin gitu kayak misalnya ada isu-isu tertentu terus dia ikut apa namanya ikutan inisiatifnya seperti itu lalu ada requirements of human rights due diligence ini tadi di grading prinsip nomor 4 ya udah dijelaskan ada kewajiban untuk ikut tuntas HAM dan menurut saya ini sangat-sangat penting kalau sekarang ya habis ada aturannya sih kalau menurut saya lalu ada requirements of disclosure transparency and reporting ini juga tentang pelaporan tadi juga sudah disinggung bagaimana kalau di UNGPS kan sebenarnya laporannya itu harusnya bisa diakses oleh publik bisa dilihat oleh publik jadi biasanya di perusahaan itu harusnya mempublikasikan laporannya di dalam website dan ini juga sebenarnya sudah menjadi praktek yang biasa bagi perusahaan kalau bukan tentang isu hakses manusia tapi kayak GRI Global Reporting Initiative dan segala macam sebenarnya kan banyak perusahaan yang sudah membuat laporan dan studi ini juga kan melihat laporan-laporan perusahaan tersebut nah lalu ada ensure effective remedy soal akses efektif akses pemulihan yang efektif jadi itu sebenarnya langkah-langkah yang bisa diambil pemerintah dan ini ada contohnya aja dari masih dari laporan UN Working Group Business and Harm ketika mereka mengunjungi Thailand jadi setelah balik dari Thailand mereka bikin laporan dan ini berdasarkan laporan tersebut mereka bilang kalau Thailand itu telah menginstruksikan 55 BUMN-nya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka dalam mengimplementasi UNGPs jadi si Thailand sudah memberi instruksi kepada 55 BUMN di Thailand untuk menunjukkan bahwa BUMN juga menghormati HAM misalnya tapi ya itu baru sekedar instruksi next step-nya PR bagi pemerintah Thailand adalah untuk membuat kedoman yang konkret dan juga insentif tadi tadi sudah disinggung juga Pak Inus perlu adanya insentif buat si perusahaan-perusahaan yang mungkin melakukan perlapokan HAM segala macam dan concrete guidance atau pedoman yang konkret yang jelas apa gitu KPI-nya apa key performance indikatornya apa jadi indikatornya apa kalau si perusahaan BUMN itu menghormati HAM gitu jadi dan indikatornya bagaimana perusahaan bisa menghormati HAM dan mencegah atau memitigasi resiko HAM dan dampak HAM oke lalu ini cuma contoh-contoh aja jadi di nasional di beberapa national action plan bisnis dan HAM ada 24 negara yang menyebutkan BUMN atau bukan BUMN sih lebih kayak ke state business nexusnya tadi jadi hubungan antara pemerintah dan bisnis dan ini ada sekitar 24 dan di dalam dokumen-dokumen itu ini saya melihatnya sekilas aja mungkin ada yang salah jadi ada beberapa negara yang fokus terhadap pembahasan tentang public-private partnerships dan ini biasanya kan negara-negara yang maju yang sering ngasih donor ke negara-negara berkembang untuk pembangunan sesuai proyek-proyek pembangunan seperti itu lalu ada juga yang membahas tentang state-owned enterprises atau state-controlled companies di Thailand UK Sweden dan banyak lagi sebenarnya dan juga ada public sector companies ini seperti Spain jadi mereka ada yang membahas spesifik tentang BUMN-nya aja ada yang membahas juga tentang hubungan public-private ya public-private partnerships gitu dalam proyek-proyek dan investment kayak gitu ya ada juga seperti itu ini contoh aja lalu oke ini sedikit update aja dari UNGPS plus 10 roadmap ya seperti yang kita tahu UNGPS tadi Mbak Vitor udah bilang UNGPS itu udah umurnya udah 10 tahun kemarin dan pada pertemuan bisnis dan HAM yang kemarin ini yang baru-baru ini working group bisnis dan HAM itu meluncurkan UNGPS 10-class roadmap jadi roadmap ke depan 10 tahun ke depan itu mau fokusnya ke apa gitu dan terkait BUMN sendiri ini kalau dari hasil riset mereka katanya apa namanya ya ya intinya masih progresnya masih sangat-sangat minim ya terkait BUMN gitu corporate governance regulation ya intinya peran BUMN dalam memastikan penghormatan HAM itu masih sangat minim dan juga peran negaranya juga masih sangat minim gitu lalu recommendation-nya adalah ya bagaimana negara bisa fokus terhadap apa namanya jadi bagaimana mereka bisa melakukan uji tuntas HAM dalam bagi BUMN dan juga dalam misalnya program-program investment mereka segala macam itu juga harus melakukan uji tuntas HAM seperti itu dan ya strategi to achieve the goal-nya ya ini apa mewajibkan uji tuntas HAM-nya juga banyak banget dalam eh dalam development cooperation jadi kayak hubungan apa kerjasama pembangunan international investment agreements public procurement terus ya banyak lagi jadi ini apa ya kompleks banyak banget gitu yang harus di uji tuntas HAM tapi ini again ini cuma roadmap 10 tahun ke depan jadi ya masih banyak PR-nya ya kayak gitu dan rekomendasi saya juga hampir sama sama Pak Yunus dan mungkin dari hasil penelitiannya Masa Sekar juga dan teman-teman jadi menurut saya pemerintah perlu memberikan ekspektasi dan pedoman yang jelas terhadap bagaimana BUMN bisa menghormati HAM contoh mungkin ya ini cuman cuman ide aja gitu apakah mungkin gitu pemerintah bisa mewajibkan prisma prisma kan apa uji tools ya alat saya lupa seringkatannya apa tapi kayak buat uji tuntaskan perusahaan gitu kan tapi dan hasilnya itu apakah bisa dibuka untuk publik gitu kan jadi kalau setahu saya prisma dia sekedar untuk si perusahaan secara internal aja melihat kinerjanya secara internal tapi alangkah baiknya apabila hasilnya itu bisa di-share ke publik atau minimal misalnya kalau ada penelitian peneliti atau apa yang mau request datanya itu bisa gitu lalu yang kedua menurut saya BUMN perlu disampaikan secara eksplisit di dalam strategi nasional business dan HAM menurut saya itu penting gitu atau ada special bab khusus tentang BUMN atau state business nexus tadi gitu atau apa menurut saya penting untuk dibahas lalu juga CSO dan masyarakat sipil perlu membahas atau mengkaji bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan BUMN menghormati HAM kalau saya lihat di penelitian ini kan lebih fokusnya tentang kayak bagaimana BUMN menghormati HAM gitu apa aja yang udah diambil langkah-langkahnya namun apa sih langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam hal memastikan si BUMN ini menghormati HAM dan menurut saya ini penting dikaji juga jadi menjadi fokus gitu karena seperti yang kita tahu BUMN ini bukan cuma pilar dua tapi pilar satunya juga gitu jadi pilar satu dan dua dan tiga juga sebenarnya jadi itu sih dari saya terima kasih sebelumnya baik terima kasih Mbak Kania atas pemaparannya ada tiga poin penting yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan Mbak Kania yang pertama BUMN ini dapat menjadi leading example bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa menghormati HAM secara lebih bermakna tapi juga ini perlu diberikan insentif yang lebih dari pemerintah Indonesia itu sendiri mulai dari melirik dari UNGPS kemudian ada OECD guideline dan juga ada penyusunan Key Performance Indicator atau KPI atas apa-apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk bisa lebih menghormati alasih manusia dan yang kedua ada penyusunan di strategi nasional bisnis dan HAM agar lebih memperhatikan relasi state business naxis tersebut agar bisa memperhatikan apa-apa saja yang perlu ditindaklanjuti dari poin pertama Mbak Kania yang disampaikan tadi selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak John Darmawan Pak John Darmawan merupakan praktisi bisnis dan saat ini mengampu sebagai co-chair dari kelompok kerja bisnis dan hak asis manusia yang digawangi oleh Indonesia Global Compact Network atau IGCN Pak John apakah sudah bersama kami? Oh iya boleh dianggir silahkan Ibu-ibu dan bapak-bapak semua mohon info apakah suara saya jelas terdengar? iya Pak terdengar jelas dan baik oke terima kasih selamat siang semua rekan-rekan katakanlah pencinta di Sjernham dan terima kasih untuk Elsam dan Kedudukan Belanda yang memberikan kesempatan untuk kita berdialog pada hari ini mungkin saya seharus sampaikan bahwa saya tidak akan bicara dengan slide tapi kita dialog saja kita ngobrol saja sebetulnya bisnis untuk kacamata badan usaha milik-milik itu apa sih sebetulnya apakah kita harus berpikir BUMN itu seperti yang kita baca di media atau apa kita harus mulai-menikah sebetulnya apa BUMN itu kalau kita tahu mula-mula kalau kita mau berbicara kita harus tahu BUMN itu apa sih sebetulnya apakah kue apakah itu bakpao atau apa tapi kita harus mengerti bahwa BUMN itu badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan jadi jelas perusahaan BUMN adalah perusahaan yang dilakukan secara perusahaan persero artinya apa perusahaan adalah badan yang mencari keuntungan keuntungan jadi tidak semata-mata memberikan bekerja tapi perusahaan adalah yang mencari keuntungan tapi satu hal yang menarik di BUMN BUMN itu memiliki misi dia memiliki misi ekonomi seperti tadi dan juga memiliki misi sosial jadi sosial value for Indonesia jadi BUMN itu bekerja mencari keuntungan dan juga memiliki misi sosial untuk negara kita jadi misinya luar biasa kalau saya mau mengatakan BUMN ini merupakan sokoguru salah satu sokoguru perekonomian negara kita kita tahu kontribusi pembagian desiden dari BUMN beberapa tahun ini luar biasa pada saat ekonomi di dunia ini mengalami penurunan yang drastis tapi kita punya enam BUMN yang memberikan keuntungan yang lumayan besarnya untuk negara kita tapi juga kita gak bisa tutup mata bahwa ada sepuluh BUMN yang menurut kata data memberikan kerugian juga tapi kalau kita melihat ini balance antara bisnis bisnis itu tidak hanya selalu untuk kalau kita mulai bicara pada saat dia investasi dia mencarikan mengeluarkan dana tapi dana itu harus kembali dalam bentuk keuntungan yang diberikan kepada shareholdernya jadi kalau kita mulai berpikir BUMN adalah badan usaha milik negara yang mencari keuntungan untuk negara membiayai kegiatan negara dan juga memiliki fungsi sosial yang luar biasa nanti kita kita pegang di bawah negara memiliki BUMN yang memberikan keuntungan dan juga fungsi sosial tapi kan kita kalau bicara seperti itu kayaknya gak ada bijakan yang kuat saya hanya mengutip Friedman dia bilang perusahaan itu hanya memberikan totalitas yang kepada shareholdernya jadi manajemen bertanggung jawab pada shareholdernya tadi kita sudah dengar banyak mekanisme yang terjadi bahkan dibahas oleh Mas Ashar bahwa ada prioritas dalam negara kita untuk BUMN juga dari bahasa Nampa Inus ada dibahas di mana sebuah BUMN dikerjakan harus apa sebuah BUMN bahkan bahkannya dengan table-tablenya mengatakan bahwa banyak sekali yang harus dikerjakan oleh BUMN di Indonesia jadi BUMN adalah banding usaha yang memiliki fungsi mencari keuntungan dan memberikan value membangun value untuk negara kita untuk Indonesia jadi kalau sudah value bicara tentunya punya fungsi sosial BUMN memiliki fungsi sosial BUMN juga memiliki fungsi environment kita tahu tadi beberapa BUMN yang sangat memberikan keuntungan misalnya Pertamina dia memang memberikan keuntungan tapi juga memberikan fungsi sosial yaitu memberikan bahan bakar untuk kendaraan kita bisa beraktifitas tapi saya juga melihat di kata data dikatakan negara kemamping keuangan seperti perumbulok perumbulok salah satu BUMN yang rugi tapi kita tahu fungsi sosial dari BUMN adalah menyediakan kebutuhan pangan buat kita kita mulai melihat ini BUMN itu fungsinya luar biasa tidak hanya untung tapi juga menikirkan fungsi sosialnya yang luar biasa jadi ada sosial dan responsibilitas dari BUMN tentunya kita kan kita pernah baca bahwa Pak Menteri kita mengatakan ada ahlak bagaimana BUMN dijalankan berdasarkan konsep ahlak jadi kita gak bisa mengatakan BUMN hanya profit tapi juga ada fungsi sosial dan lingkungan tadi Friedman juga mengatakan bahwa yakni di bentuk yang bertanggung jawab memberikan orientasi dirinya kepada shareholder kalau dulu mungkin kita zaman-jamannya Friedman mengatakan begitu semua perusahaan itu hanya untuk cari untung untung-untung tapi sehingga keuntungan ini kalau kita boleh bilang itu merupakan kapital kapital yang berkembang di negara kita kalau kita mulai lihat beberapa tahun terakhir ini kita mungkin pernah dengar teman-teman yang namanya stakeholder kapitalism stakeholder kapitalism dari Pak Klaus Shop jadi dia chairmannya dari World Economic Forum dia mengatakan kapitalism facing humanity jadi kapital itu kapital yang sudah ada di negara kita ini yang dijalankan oleh BUM itu menghadap orang bilang mungkin kalau bahasanya kapital yang tadinya hanya mencari keuntungan sekarang harus dikerjakan sebagai manusia atau diuangkan bagaimana kapital itu tidak hanya mencari keuntungan tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa secara sosial maupun sosial bagi manusia bagi semua mahluk di dunia ini jadi kapital sosial jadi sosial kapital ini stakeholder kapital ini menjadikan kalau saya boleh katakan BUM di Indonesia sebetulnya sudah menjalankan yang namanya stakeholder kapitalism ini kalau dulu jadi kalau teman-teman mulai melihat sejarah bagaimana BUMN di Indonesia dari unit dari kementerian keuangan sampai sekarang menjadi kementerian itu proses yang panjang bagaimana yang namanya BUMN bermetamorfosis menjadi sebuah lembaga yang independen yang memiliki fungsi ekonomi dan memiliki fungsi sosial yang luar biasa step by step berkembang sehingga sekarang kita tahu banyak BUMN yang menghasilkan tetapi juga kita gak bisa tutup mata ada BUMN yang rugi tapi keadaan membuat sebetulnya banyak BUMN yang itu rugi di luar adanya hal-hal yang yang kita mungkin kita boleh lihat kita boleh dengar kita tutup mulut aja banyak kejadian-kejadian yang aneh juga di BUMN ini pekerjaan yang berat untuk kita semua jadi satu hal BUMN adalah profit center dan sosial memberikan sosial value yang luar biasa selanjutnya saya bilang dunia ini semakin lama semakin borderless BUMN tidak hanya bekerja untuk Indonesia tapi BUMN bekerja dengan cakupan yang luar biasa kalau teman-teman melihat bahwa dunia dan sekarang apalagi tadi PT Telekom itu memberikan keuntungan yang luar biasa hal ini menjadikan peluang bagi kita semua bahwa Indonesia terbuka untuk seluruh dunia tapi juga Indonesia menjadi merupakan negara yang membuka dirinya terhadap mata dunia tadi makanya ada bicara mengenai peraturan internasional kita tahu Indonesia memberikan di Indonesia kontribusi yang terbesar adalah agroidasi Indonesia juga memberikan kontribusi yang luar biasa satu contoh kita melihat Indonesia dilihat oleh mata dunia bahwa masalah lingkungan hidup masalah buru masalah segala macam segala macam saya mengambil contoh di India itu masalah spices jadi rempah-rempah itu banyak sekali dikerjakan oleh anak-anak itu banyak sekali upah anak-anak ini yang lebih rendah dari upah orang dewasa artinya BUMN tidak hanya memberikan keuntungan tapi juga memberikan perspektif ekonomi dan sosial yang seharusnya lebih besar bagi kita semua dunia berkembangan terus bisnis dan human right kalau kita tahu bahkan sekarang ini per Februari kemarin untuk seluruh produk yang masuk ke pasok di Eropa itu harus memiliki kriteria due diligence bisnis dan human right jadi kita gak punya pilihan bahwa kita harus menjalankan bisnis dengan baik apa tadi ya kita stakeholder capitalism ini yang kita kembangkan dan saya berharap stakeholder capitalism yang mungkin kalau teman-teman ada waktu mohon di browsing dilihat apa sih stakeholder capitalism ini apakah ini merupakan solusi bagi kita semua tapi satu hal yang saya yakini bahwa kita sebetulnya sudah menjalankan ini memang tetapi kalau kita bilang belum seutuhnya butuh waktu untuk menjadi lebih baik lagi kita merdeka sekarang sudah 70 sekian tahun dulu kita gak bisa apa-apa sekarang kita sudah punya satelit dan seterusnya konsekuensinya bahwa dunia semakin terbuka BUMN juga semakin canggih semakin membuka dirinya sudah mulai menerapkan disitu menerap apa yang harus kita lakukan kalau kita lihat reportnya report yang terakhir dari Econic pada Econic tahun 2021 ada 50 BUMN yang mendapat award branding segala macam tapi tidak ada satu pun disebutkan disitu bahwa bisnis daripada BUMN itu menjalankan yang namanya bisnis yang menerai mungkin kedepannya bisnis di Indonesia bisnis BUMN tidak hanya bicara profit tapi bicara sosial bicara lingkungan wadahnya apa kita bisa mengatakan bisnis yang diberat itu menjadikan wadah dan saya berharap satu saat ini menjadi parameter keberhasilan BUMN jadi ngomong indahnya bisnis yang diberat tidak hanya menjadi bagian dari CSR tapi menjadi filosofi dari perusahaan menjadi misi utama dari perusahaan agar perusahaan itu bisa memberikan nilai yang sebenarnya nilai ekonomi maupun sosial kepada masyarakat negara kita maupun internasional jadi tidak mengawang-awang tapi bisnis in red menjadikan sokoguru bisnis kita yang kokoh dan kita juga bisa mengatakan kepada pasar internasional bahwa bisnis BUMN di Indonesia sudah menjalankan hak asasi manusia yang baik dan benar saya kira itu yang dari saya singkat saja mungkin tidak sampai 5 menit lumayan Pak mudah-mudahan singkat ceritanya kita dimana dan kita mau kemana dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai posisi yang lebih baik lebih baik terutama BUMN dan pesan-pesan kita terima kasih selamat siang selamat siang Pak John terima kasih banyak atas penoparannya ada beberapa poin yang bisa kita lihat lagi yang pertama juga BUMN itu dapat berfungsi sebagai inkubator untuk menjalankan fungsi sosial selain juga untuk sebagai alat dari pemerintah dalam mengumpulkan keuntungan yang masuk kepada negara dan juga tadi ada hal yang menarik mengenai perusahaan itu dapat pada dasarnya memberikan totalitasnya pada shareholder dan mungkin ini saya ingin langsung masuk ke sesi diskusi sehingga saya bisa follow pada Pak John untuk terkait dengan shareholder itu Pak apakah memungkinkan jika kita mendorong bagi shareholder tersebut untuk bisa menelurkan rekomendasi-rekomendasi agar manajemen ini bisa lebih menikmati dan memperhatikan hak asis manusia secara lebih mendasar saya berguna Pak John saya pikir shareholder atau pembang saham kalau dulu mungkin orientasinya hanya profit kita tahu di beberapa negara mereka yang bicara profit di negara kita pun tapi saya melihat beberapa tahun terakhir ini di negara kita ada perubahan para fitnah bahwa shareholder tidak hanya bicara profit tapi juga bicara sosial shareholder juga tidak bicara apa sih keuntungan bagi perusahaan dan bagi dirinya sebagai tembang saham tapi kita tahu di sini shareholder ini tanggung jawab sosial sebagai makhluk hidup dia harus menyebabkan nanti anak dan cucu saya bisa gak menikmati udara bebas apakah anak cucu kita nanti tidak kebanjiran kalau mungkin teman-teman kita yang diantam tidak melakukan penambangan yang baik dan benar mungkin suatu saat cucu-cucu kita itu kalau kemana-mana harus naik perahu karena banjir dimana-mana jadi shareholder ke depan dan saat ini saya pikir sudah harus berpikir sebagai makhluk sosial tidak hanya sebagai makhluk ekonomi itu yang mungkin sedikit saya jawab tidak terlalu strike to the point tapi wawasan berpikir bahwa harus berpikir sebagai shareholder yang social minded yang mungkin sedikit saya sampaikan baik Pak John berarti kemungkinan memang ada kemungkinan tersebut bisa lebih mendorong dari shareholder tersebut bisa lebih mendukung manajemen perusahaan agar lebih mencetakkan bisnis yang sustainable dan juga menghormati aksemanusia baik disini sudah ada masuk pertanyaan baik di youtube perkumpulan elsam dan juga dari kolom zoom untuk yang pertama saya coba rekap dulu dari youtube ini ada pertanyaan yang pertama apakah ada prinsip panduan bisnis dan hak asis manusia memberikan perhatian lebih kepada BUMN agar lebih patuh kepada hak asis manusia ini sebenarnya mungkin sudah dijawab oleh Mbak Kanian tadi menjabarkan bagaimana ada relasi state business nexus di dalam UNGP tapi mungkin nanti saya persilakan juga kepada Mbak Kanian bisa merespons lalu yang kedua saya rekap dahulu dari Kak Shefira dirinya bertanya bagaimana dengan kewajiban yang seharusnya diimban oleh perusahaan TBK atau terbuka dan itu tidak terbatas hanya BUMN seperti itu dia pertanyaan lanjutannya adakah peraturan perundang-undangan atau prinsip atau pedoman lain yang dapat dijadikan rujukan mungkin maksudnya Mbak Shefira kita lebih beranjak dari UNGP apakah ada pedoman atau prinsip lainnya yang dapat kita jadikan acuan berkenaan dengan prinsip bisnis dan hakasi manusia ini untuk yang pertama mungkin saya bisa persilahkan kepada Mas Askar untuk bisa mengelaborasi jawaban ya terima kasih Mbak Fita tadi kalau tidak salah apakah UNGP memiliki aturan yang yang memberikan aksentuasi bagi BUMN untuk lebih menghormati aksi manusia tadi sudah saya sampaikan dan Mbak Kania juga sudah menerkuat tadi Mbak Yunusen juga sudah menyampaikan juga sebenarnya di pilar keempat kita bisa mengatai bahwa tadi disampaikan bahwa BUMN sebenarnya sebagai instrumen dari negara seharusnya bisa melampaui peran-peran yang diberikan oleh sektor swasta karena memang BUMN selain dia berada di pilar pertama bagian dari negara artinya dia harus melindungi haksi manusia selain itu juga sebagai identitas ekonomi dia juga harus menghormati haksi manusia jadi memang ada keterikatan antara pilar satu dan pilar dua yang harus dilaksanakan oleh BUMN termasuk juga sebenarnya tadi juga disampaikan bagaimana BUMN juga harus menyediakan mekanisme pemulihan apabila operasinya melanggar asik manusia jadi memang kalau kita membaca UNJBIS BUMN memiliki posisi yang unik dan dia bisa bagian dari instrumen perlindungan negara dan sebagai bagian dari pilar dua dia harus menghormati haksi manusia itu Mbak kita terima kasih terima kasih Mas Haskar mungkin saya bisa serahkan kepada Mbak Kani bisa langsung masuk mengelaborasi untuk menambahkan poin dari Mas Haskar yang terkait BUMN itu ya yang terkait BUMN yang lain oke oke ya menambahkan aja kalau terkait BUMN sebenarnya kalau di UNJBIS itu dia apa ya ibaratnya hanya payungnya aja gitu kayak kalau detailnya itu tergantung dari setiap negara sebenarnya atau tergantung dari si perusahaannya juga dan kalau di terkait BUMN ini tadi saya udah mention ada OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises itu disitu dijelaskan lebih detail gitu tentang bagaimana State-Owned Enterprises atau BUMN bisa menghormati HAM itu lebih detail gitu bisa dicek itu tahun 2015 ya lalu juga ini ada The OECD Policy Framework for Investment ini lebih ke invest yang soal investmentnya itu dari tahun 2015 juga tapi ya again ini panduan bagi negara-negara anggota OECD dan Indonesia bukan merupakan anggota dari OECD karena itu anggotanya biasanya negara-negara maju gitu cuman kalau misalnya ada perusahaan yang berasal dari negara OECD itu itu dia bisa seharusnya mengikuti pedoman-pedoman tersebut jadi mungkin bisa dituntut kali atau apa melalui mekanisme OECD kan juga ada seperti itu baik jadi pesannya selain dengan UNGPS kita juga bisa melihat OECD dan juga beberapa panduan lain yang bisa lebih dielaborasi tapi memang poin pentingnya adalah yang mengharmonisasikan itu adalah dari negara yang bahkan agar bisa menjadi lebih pemandunya mungkin ada di undang-undang BUMN juga mungkin ada sebenarnya cuman kita aja yang saya aja belum tahu baik ini mungkin bisa jadi satutan buat tim peneliti untuk bisa lebih mengembangkan nanti di penarasian khusususnya saya melihat di layar bahwa ada resen dari Bapak M. Dimas Saudian atau Pak Dimas saya persilahkan untuk bisa berbicara secara lisan baik terima kasih terdengar suara saya terdengar dengan baik Pak Dimas sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan joinnya saya di acara ini karena sebetulnya begitu membaca flyernya itu dari status WL-nya kawan kita di L-SAM Andi saya tanya boleh join nggak dia bilang boleh terus kemudian materi yang memang mau dibahas ini juga memang penting sekali penting sekalinya karena Direkturat General HAM sendiri di tempat saya bekerja juga sedang berusaha terus-menerus bagaimana mengimplementasikan si bisnis dan HAM ini kurun remuk yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya mindset kita bersama ini apakah memang betul segala pendekatan hak asasi manusia itu harus sebatas bukan sebatas artinya harus dimulai dengan pendekatan yang legal formal apakah selalu konsepnya seperti itu sementara kalau misalnya kita mau bicara peraturan perundang-undangan terus tadi misalnya di awal pembukaan ada salah satu di slide tadi misalnya mewajibkan dalam tanda petik gitu ya penggunaan prisna misalnya justru saya ingin mengajak kita semua diskusi apakah legal formal itu salah satu cuma satu-satunya solusikah untuk kemudian penerapan bisnis dan HAM ini bisa terjamin nah ada banyak pendekatan-pendekatan lain yang memang harusnya diawali kalau menurut saya pandangan saya itu ada baiknya kita semua mengumpulnya dari pemahaman nah apakah pemahaman mengenai bisnis dan HAM ini sudah menyeluruhkah sudah komprehensifkah sudah melibatkan semua elemen yang ada apalagi target grupnya adalah pihak swasta atau perusahaan nah hal-hal tersebut yang harusnya kita coba sama-sama bagi ketika kita mau sama-sama sebetulnya kita kan sama-sama ini mengerucut penikirannya kita mau menerapkan bisnis dan HAM nah pendekatan yang selain legal formal menurut saya lebih baik kolaborasi itu diutamakan tapi dengan agenda peningkatan pemahaman misalnya di Indonesia ini kan uniknya jenis usaha itu gak hanya perusahaan besar PBK terus multinasional dan lain-lain itu banyak sekali jenis usaha yang kemudian beranak-pinak di Indonesia ini dari mulai UMKM terus kemudian usaha-usaha om industri nah bisnis dan HAM ini kan kalau mau bicara implementasinya tidak kemudian tebak pilih artinya harus menyeluruh nah ini ungkapan pertanyaan yang pas buat implementasi bisnis dan HAM ini adalah bagaimana kita makan sebuah gajah yang besar seekor gajah yang besar how do we eat else jawabannya kan bukan ditelan semuanya tapi jawabannya adalah gigit per gigit dikit demi sedikit dan itu tidak bisa hanya dilakukan kemudian oleh satu sektor misalnya pemerintah kesepakatan bersama misalnya dengan ELSAM ELSAM peningkatan pemahaman di tingkat UMKM lalu pemerintahnya sendiri di tingkat BUMN pembagian-pembagian tugas seperti itu yang kemudian semuanya mengurusut kepada implementasi secara menyeluruh dari situ baru bisa kelihatan apakah diperlukan pendekatan-pendekatan seperti legal formal yang kita buat peraturan semua harus mematuhi itu yang bisa disimpulkan dari effort kita semua jadi kalau hanya bicara wajib menurut saya tantangannya akan lebih rumit lebih limet karena kita akan seperti tangan besi pendekatan jadi kalau saya tidak menyarankan seperti itu tapi lebih bagaimana kita berbagi tugas kita berkolaborasi bersama siapa ambil apa siapa mengerjakan apa targetnya di ujungnya baru bisa disimpulkan apakah kita perlu legal formal untuk bisnis dan hal saya kira itu dulu sementara dari saya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dimas untuk insightnya dan urun lembuknya mungkin disini saya akan bertanya kepada Pak Yunus karena ini sangat menarik apa yang disampaikan dari Pak Dimas untuk mengenai apakah kita hanya harus terkuntung dengan perspektif dari legal formal karena kalau menurut Pak Dimas dan berdasarkan pengalaman yang dikerjakan di JEN HAM dan Kementerian Hukum dan HAM jika berbicara quote-unquote wajib tantangannya akan menjadi lebih rumit Pak Yunus apakah masih bergabung dengan kami apakah bisa memberikan jawaban ataupun insight Pak terkait dengan bagaimana strategi kita agar bisa lebih mengimplementasikan hak asasi manusia tapi tanpa terlalu terkungkung dengan perspektif yang legal formal agar mungkin bisa lebih mendorong mengakselerasi kebijakan hak asasi manusia dalam sektor bisnis silakan Pak Yunus masih di mute Pak jadi begini Pak memang masalah selama ini kita banyak kurangnya termasuk pemerintah kalau saya boleh sedikit mengutip teori dari Lawrence Friedman mungkin tadi ada disinggung juga di dalam sistem hukum itu ada substansi ada juga aparatur seperti penegak hukum ataupun komunas HAM ada juga culture budaya yang tadi saya singgung budaya saya kaitkan dengan creating share value tadi jadi selama value di dalam internal perusahaan dan lingkungannya belum begitu menghormati dalam policy ataupun kegiatan operasional ataupun CSR jadi culture itu belum banyak mendukung tadi saya umpamakan dengan selam sebuah mesin culture itu seperti oli pada mesin itu kalau olinya nggak cukup mesin ini tidak berjalan dengan baik dan kita lebih banyak di situ masalah kita dan kadang-kadang selain culture yang seperti itu kadang-kadang terkait dengan masalah-masalah etika kita tahu aturan kita tahu itu standar kita tahu harus pemerintah melindungi pengusaha mengakui tapi kita double standard kita tidak lakukan ini masalah etis cukup banyak di tempat kita jadi harus kita perbaiki terutama di sini sektor government sektor BUMN harus memberikan contoh sehingga bisa telaksana apa yang diinginkan sesuai dengan UNGP tadi sudah diperjuangkan dengan susah payah tapi sendiri waktu di KKP sudah pernah mencoba tapi ternyata tidak mudah perlu waktu yang cukup panjang perlu tone of the top contoh dari atas di samping tadi di rating share value di dalam instansi dalam BUMN dalam korporasi dan lingkungan lingkungan terdekatnya itu saja jawaban saya terima kasih baik terima kasih Pak Yunus ini poin menarik juga mungkin bisa menjawab dari pemikirannya Pak Dimas tadi tentang bagaimana jawaban yang mendasar adalah kita perlu untuk bisa memperbaiki dari sisi aktif terutama untuk BUMN itu sendiri karena sebagai perpanjangan tangan dari negara untuk mencari keuntungan yang akan masuk pada pemerintah ataupun negara ini kita perlu mendorong BUMN yang tidak double standar jadi karena sebagai bagian dari pemerintah kemudian juga mereka melakukan regulasi tapi harus bisa menjadi contoh bagi sektor bisnis yang di luar BUMN ataupun sektor privat seperti itu mungkin mas askar bisa memberikan respons juga atas apa yang dijabarkan oleh ditanyakan oleh Pak Dimas dan juga didukung oleh Pak Yunus untuk bisa menciptakan grading atau share value tadi agar BUMN bisa menjadi contoh yang terdepan bagaimana mas askar ya terima kasih Mbak Bita ya menarik memang pertanyaan mas tapi kalau menurut saya setiap instrumen hukum HAM internasional kan efektivitasnya di hukum nasional artinya kebijakan atau legislasi menjadi salah artikel penting bagaimana HAM bisa efektif ditegakkan di dalam hukum nasional artinya kebijakan menjadi bagian dari infrastruktur HAM untuk melindungi HAM di level nasional artinya dia harus interaksi dengan kelembagaan termasuk dengan masyarakat sipil khususnya para pembela HAM kalau kita melihat dari perspektif bisnis HAM kan memang ada dua dimensi ada voluntary dan mandatory sebenarnya bisa saling bekerjasama untuk membangun sebuah tatanan yang bisa mendorong HAM mendorong bisnis menghormati hasil Indonesia di dalam kebijakan juga ada yang namanya corregulation bagaimana seluruh elemen negara kemudian masyarakat sipil dan korporasi pekerjaan membangun sebuah aturan main atau ekosistem kebijakan yang bisa mendorong bisnis untuk menghormati hasil manusia jadi memang kebijakan atau reformasi kebijakan menjadi salah satu bagian dan upaya untuk mendorong korporasi untuk menghormati hasil manusia tapi sebenarnya korporasi bisa juga mendayak gunakan instrumennya untuk menutup celah-celah yang masih ditinggalkan oleh legislasi maupun regulasi yang dibangun oleh negara mereka bisa membangun self-regulation kemudian cost of conduct dan sebagainya untuk mencoba mengartikul terhorm sebagai bagian dari tata kola perusahaan itu sih Mbak kita jadi memang sebenarnya harus semua elemen harus bersama membangun sebuah ekosistem yang ekosistem takola yang bisa mendorong perusahaan untuk menghormati hasilnya itu sih Mbak terima kasih baik Mas Askar sebelum beranjak ini ada juga pertanyaan dari Mbak Ray Misa yang bertanya apakah ada paling hukum yang mengatakan tentang perlindungan hukum pada masyarakat yang membeli hak asli manusia dalam lingkup internasional yang dapat diadopsi oleh hukum nasional ini konteksnya menilik beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa dalam aktivitas kegiatan bisnis dan juga berimpak kepada masyarakat sekitarnya apakah kiranya ada yang mendukung perlindungan tersebut apakah riset ini juga mengkaji hingga ke sana mungkin bisa dijawab juga kalau pelindungan pembelahan secara internasional memang secara khusus belum ada tetapi kita bisa menggunakan beberapa instrumen yang sifatnya soplo untuk mendukung kerja-kerja kita sebagai orang-orang yang membela aksi manusia yang terdampak oleh perusahaan saya saya lupa beberapa instrumen yang bisa kita rujuk meskipun masih sopload tapi di beberapa instrumen yang mengikat ada beberapa pasal yang bisa kita gunakan ketika kita misalnya melakukan pembelahan terhadap aksi manusia misalnya dalam beberapa instrumen soal pemulihan itu kan diatur bagaimana setiap korban pelanggar HAM bisa mengklaim pemulihanya dan kita sebagai bagian dari masyarakat bisa melakukan pendampingan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada itu mungkin tapi penelitian ini memang tidak tidak mengkasih serakut sebagaimana peran dari pembela HAM termasuk semua orang yang melakukan pembela HAM terhadap kelompok masalah terdampak oleh aplasi perusahaan jadi riset ini lebih banyak mengkaji bagaimana implementasi BUMN khususnya dalam menangkap isu-isu aksi manusia yang menurut mereka perlu direspon tetapi memang ada beberapa hal yang menyingkir soal mekanisme mungkin nanti bisa kita kaitkan ke arah sana itu mbak terima kasih terima kasih mas asker mungkin itu juga apa-apa yang disampaikan oleh mas dito santoso di dalam kolom chat ini juga sudah beberapa sudah ter cover mas asker dalam pembahasan risetnya ada salah satu aspek penting yang mungkin ini bisa menjadi bahasan terakhir di dalam sesi diskusi ini terkait dengan poin 4 yang disampaikan mas dito santoso di dalam kolom chat ini menarik beliau mengatakan jangan menjadikan sektor swasta atau BUMN menjadi objek dalam pembahasan bahasa mambis dan HAM jadi karena mereka subjek-subjek awal sebagai bagian dari edukasi maupun kelibatan atau meningkatkan ownership mereka nah mungkin ini yang bisa menjadi tantangan ya tadi juga dalam risetnya mas asker dan tim peliti dijabarkan bahwa tantangannya dari segi pemahaman mindset juga sudah menyatakan tersebut lantas sebenarnya bagaimana strategi yang benar-benar sangat praktikal yang dapat kita terapkan agar bisa mewujudkan BUMN yang menjadi leading sector dan juga kemudian sektor private yang bisa benar-benar mengilhami apa yang sedilakan BUMN dan juga beranjak mengilhami hak asasi manusia itu dalam setiap kebijakan dan juga apa-apa yang jadi output dari pesan tersebut mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Kania terlebih dahulu lalu kepada Pak John yang memang sehari-hari bekerja day-to-day di sektor bisnis silahkan Mbak Kania bagaimana strategi yang dapat kita terapkan untuk pelebatan secara lebih bernas ini pelibatan oh yang poin keempat dari Mas Dito ini ya Mbak ya iya betul oke iya iya saya sebenarnya saya setuju dengan apa namanya dengan penyataan Mas Dito gitu pelibatannya adalah lebih jangan sebagai objek tapi menjadi diranggul gitu ya atau apa tapi apa ya bagi saya sebenarnya perusahaan-perusahaan udah tahu gitu kalau saya ya maksudnya saya melihatnya sebenarnya perusahaan-perusahaan sebenarnya seharusnya udah tahu gitu kalau sekarang udah ada yang namanya UNGP dan standar-standar global juga udah apa udah mengharuskan mereka menghormati HAM dan juga harus ramah lingkungan segala macam jadi sebenarnya apa ya butuh effort yang lebih kayaknya kalau menurut saya dari perusahaan itu sendiri dan kalau dari multinational company saya lihat memang mereka apa ya sangat terdepan gitu ya terkait misalnya human rights policy human rights impact assessment human rights due diligence kayak gitu mereka punya resourcenya mereka punya asetnya mereka tinggal hire konsultan aja terus tinggal memasukkan apa namanya bagaimana memasukkan HAM ke dalam risk management sistem mereka gitu udah ibaratnya they have the resources gitu tapi kalau BUMN di Indonesia ya menurut saya masih kurang gitu resource kita terkait bagaimana bisa mengimplementasikan UNGP di dalam perusahaan BUMN gitu makanya menurut saya dengan adik yang misalnya pemerintah peran pemerintah untuk membuat kayak KPI atau pedoman terkait bagaimana menjalankan bisnis dan HAM itu justru akan membantu BUMN gitu dalam menghormati hak asasi manusia gitu jadi ibaratnya dan justru kalau saya lihat sekarang perkembangannya kalau di tentunya beda ya dengan di Indonesia tapi di tingkat Eropa itu negara-negara eh bukan negara perusahaan malah justru pengennya tuh ada standar due diligence-nya di diatur gitu oleh negara gitu dan kalau sekarang kan memang sudah banyak ya kayak di kawasan Uni Eropa kayak negara-negara udah bikin uji tuntas HAM peraturan tentang uji tuntas HAM kayak di Belanda di di Jerman Perancis segala macam dan Inggris tapi apa ya mereka si perusahaannya malah menuntut ada standar lagi di tingkat Uni Eropa gitu karena mereka bingung beda-beda negara satu sama negara lain dan apa namanya dan mereka malah pengennya adanya regulasi yang tetap yang jelas gitu di tingkat Uni Eropa seperti itu jadi kalau di negara maju itu mungkin emang perusahaannya yang pengen ada peraturan yang jelas gitu ya tapi kalau di Indonesia mungkin beda kondisinya kita kapasitas kita masih sangat-sangat ya belum itu ya semaju bukan maju maksudnya kapasitasnya masih terbatas gitu karena emang resursusnya gak ada dan beror-or ngomong soal HAM dan kita masih mementingkan tentang apa economic growth gitu ya apa tentang pertumbuhan ekonomi gitu karena kita emang masih di developing countries gitu kan jadi emang sangat-sangat dilema artis juga sih ini bagaimana bagusnya gitu kalau kalau saya melihat kalau misalnya ada peraturan dari pemerintah yang mewejibkan misalnya uji tuntaskam ini justru malah akan membantu BUMN untuk set example gitu tapi kalau emang tapi mungkin beda-beda ya apa pendekatannya lagi balik lagi ke pendekatannya seperti apa gitu pasti kalau dari saya baik terima kasih Mbak Hanya jadi sebenarnya perusahaan sudah punya ya resource untuk bisa comply ke sana tapi memang untuk terbatas aja bagi perusahaan besar terus kemudian perusahaan transnasional yang menjadi PR adalah perusahaan yang termasuk dalam BUMN di Indonesia sendiri saya bergeser ke Pak John apakah hal tersebut benar adanya Pak perusahaan besar sudah punya resource untuk comply tapi perusahaan di Indonesia yang memang masih perlu untuk didorong lagi perusahaan Indonesia maksudnya lebih spesifik ke BUMN bagaimana pendapat Pak John saya berpikir begini dengan melihat bahwa IGCN karena melakukan beberapa survei menerai penerapan di Indonesia dari pengalaman tersebut data-data mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan kita bahkan NGO atau NGO asing maupun lokal yang awal-awalnya masih enggan atau bingung dengan business and human rights itu demikian kondisi waktu pertama kali kami melakukan survei 2015 kalau tidak salah tapi kesininya mulai banyak berubah situasi mulai banyak berubah banyak perusahaan-perusahaan nasional yang kecil menengah maupun besar bahkan multi-nasional yang sudah terbuka matanya bahwa business and human rights tidak seperti yang mereka bayangkan pada awal-awalnya hanya mungkin banyak teman-teman kita yang tidak menyadari bahwa mereka sebetulnya sudah menerapkan yang namanya business and human rights di dalam industri mereka nah itu yang menjadikan challenge buat kita semua untuk mensosialisasikan business and human rights yang benar dan baik itu bagaimana situasi yang kami hadapi waktu mulai menjalankan business and human rights di Indonesia waktu itu kalau tidak salah bersama-sama dengan ELSAM yang invite dan support oleh Gini Eropa mengenai business and human rights di Indonesia itu situasi kita sedangkan situasi di luar negeri kondisinya kurang lebih sama dengan Indonesia pada awal-awalnya pada awal-awalnya berpikir business and human rights itu sama dengan HAM tapi sebetulnya berbeda karena business and human rights itu lebih menekankan faktor-faktor sosial dalam penerapan HAM di setiap lokusnya situasinya itu situasinya yang menarik kebahasan kita adalah ini hari kita bicara mengenai BUMN saya hanya mengingatkan sedikit dan mungkin terikat dulu waktu Pak Pak Menteri kita ini mulai menjabat dia mengatakan saya lupa ngutip dari mana tapi saya masih ingat sekali bahwa setiap direksi maupun komisaris harus mengerti laporan keuangan bagaimana bisa membuat perusahaan itu untung kalau tidak mengerti laporan keuangannya ke depan dengan semakin terbukai dunia mungkin satu hal dalam rekrut yang saya sangat usulkan kepada pimpinan kita bahwa untuk merekrut komisaris maupun direksi harus memperhatikan faktor sosial maupun sosial mencoba manusia lingkungan maupun keseluruhan jadi tidak bicara profit saja tapi juga mengerti mengenai bisnis dan HAM sehingga nanti di perusahaan kita kalau sekarang ini BUMN ada lima prioritas BUMN di Indonesia tapi tidak ada yang saya jelas mengatakan penerapan bisnis dan human rights dalam melaksanakan bisnis di Indonesia jadi next bisnis sosial bisnis profit perusahaan-perusahaan maupun bisnis dan profit tidak hanya bicara mengenai uang tapi bicara juga mengenai faktor bisnis dan HAM kedepannya harus jadi ini proses ini tidak gampang bertahap harus bertahap itu harapan saya kedepan tidak hanya bicara uang tapi juga bicara bisnis dan HAM jadi unsur utama dalam rekrutmen komisaris maupun direksi kenapa bicara komisaris karena di setiap perusahaan bukan demand behind the gun tapi demand behind the management perusahaan tidak bisa jalan kalau tidak ada management jadi itu pentingnya manusianya yang memiliki konsep-konsep dasar ini sistem kita bisa bangun semua kita bisa bangun tapi manusianya yang tidak segampang itu dibangun saya pikir itu baik terima kasih mungkin ini menjawab dari apa yang disarankan bahkan ya tadi pendorongan e-wordnya itu perlu lebih ke arah sumber daya manusianya agar bisa lebih memahami dan juga mengkayakan mindset terkait bahwa tidak hanya pengerukan atau pengumpulan keuntungan tapi juga untuk menumbuhkan faktor-faktor sisi sosialnya seperti itu tadi saya lihat di kolom cek Pak Yunus ingin berbicara juga terkait dengan pertanyaan ini silahkan Pak Yunus Pak Yunus maaf masih mute bisa di unmute mikrofonnya bisa Pak ya mungkin sembari menunggu Pak Yunus setelah Pak Yunus memberikan komentar kita akan masuk ke dalam sesi closing statement masih mute Pak Yunus halo Pak Yunus apakah bisa untuk unmute Pak Yunus kami bisa klik pass to unmute nanti Bapak tinggal klik yes dari device Bapak bagaimana Pak bagaimana Pak mungkin sembari kita menunggu penyelesaian kendala teknis ini saya bisa masuk ke dalam closing statement dulu dari mungkin saya persilakan pada Mas Askar untuk bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Reza terkait apakah pemegang saham juga menjadi bagian dari subjek yang diteliti seperti itu silahkan Mas Askar untuk closing statement dan jawaban terima kasih Mbak ini pertanyaan apakah pemegang saham menjadi obyek penelitian kami sampai saat ini memang belum belum apa di saat ini belum apa belum dikatakan ke arah sana tapi kecenderungan global memang ada upaya namanya inisiatif articulation bagaimana inisiatif yang dikembangkan oleh setop empat itu bisa mendorong apa namanya penghormatan terhadap asli salah satunya memang bagaimana pemegang saham bisa terkontribusi di dalamnya mungkin melalui rapat umum pemegang saham bisa menurunkan kebijakan-kebijakan yang bisa diarahkan untuk dikembangkan bagaimana perusahaan untuk menghormati hal sinonusia itu sih Mbak Vita terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Saskar untuk penjawaban pertanyaan dan juga closing statementnya kemudian Pak Yunus apakah sudah bisa Pak untuk unmute masih belum terdengar Bapak rekan-rekan host apakah boleh bantu untuk us to unmute dengan fitur tersebut baik baik sepertinya masih perlu waktu untuk mengecek lagi sebalik itu saya mempersilahkan kepada Mbak Kania Mezaryani untuk memberikan closing statement ataupun juga insight terhadap sekali lagi recap untuk penelitiannya silakan Mbak Kania terima kasih Mbak Vita sedikit saja menurut saya riset ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana penghormatan upaya penghormatan HAM oleh BUMN di Indonesia dan bisa menjadi titik awal untuk kajian-kajian selanjutnya terkait BUMN dan UNGPS dan bagi saya menurut saya ekspektasi dari pemerintah itu memang harus ada dan mungkin bisa dirangkul atau sektor bisnisnya bisa ikut serta dalam pembuatan mungkin KPI tersebut jadi membuat sama-sama bikin KPI terkait bagaimana menghormati HAM mungkin itu bisa menjadi salah satu cara dan mungkin kalau untuk CSO-nya sebaiknya pressure-nya juga tetap ditingkatkan untuk ke pemerintah dan mungkin juga ke perusahaan karena meskipun kalau bagi saya meskipun knowing and showing sekarang paradigmnya knowing and showing tapi fakta menunjukkan bahwa naming and shaping tetap yang paling efektif gitu karena selama ini apa namanya kayak perusahaan itu baru mau membuat membuat perubahan mungkin ya ketika misalnya terkena kasus kena apa di expose semua gitu jadi bagi saya knowing and showing itu adalah mekanisme untuk perusahaan menghormati HAM tapi naming and shaming adalah cara CSO gitu untuk memastikan adanya apa ya perubahan gitu ya dalam segi hal hak asasi manusia jadi menurut saya walaupun knowing and showing ini ada gitu tapi bagi saya untuk CSO gitu ya teman-teman CSO atau mungkin akademian segala macam naming and streaming tetap harus dijalankan gitu kalau menurut saya itu saja Mbak Vita terima kasih ya terima kasih Mbak Kania saya bergeser lagi untuk Pak Yunus untuk memberikan pernyataan penutup Pak Yunus apakah sudah bisa seperti yang belum ada jawaban saya persilahkan kepada Pak John untuk memberikan pernyataan penutup dan juga mungkin pesan-pesan terakhir pada penelupian ini terima kasih Mbak satu hal yang menarik dari hari ini kita bahas banyak sekali dari bicara konsep sampai ke implementasinya ini menarik sekali bahasan di hari hanya satu hal yang ingin saya sampaikan karena kita fokus kita ada BUMN jadi disini BUMN mendaknya membantu menyelamatkan lingkungan kita untuk mempertimbangkan aspek-aspek hidup hak hidup hidup dikali juga diperhatikan terima kasih terima kasih Pajan untuk membantu merekap juga dari bagaimana kita membahas sisi konser dan juga praktikalnya last but not least saya persilahkan kepada Pak Yunus juga untuk memberikan penyakuan penutup terima kasih Ibu terima kasih saya lihat paling tidak ada tiga hal penting yang perlu dilakukan pertama kebijakan untuk mengadakan multi-stakeholder yang melibatkan juga sektor usaha kemudian pemerintah kemudian konsumen juga perlu jadi mereka merasa bukan jadi objek jadi subjek kalau menurut saya sudah mutlak pendekatan zaman sekarang itu harus multi-stakeholder tidak mungkin dari atas ke bawah saja pemerintah kemudian yang kedua tadi ya creating share value di dalam perusahaan baik dalam kebijakannya maupun dalam kegiatan kemudian untuk lingkungannya juga itu sudah mutlak untuk keuntungan perusahaan sendiri dan masyarakat sekitarnya biar lebih sejahtera lebih terlindungi dan yang ketiga saya cenderung kalau tidak mau pakai pendekatan naming and saving bisa pendekatan yang mirip dengan market mechanism sebenarnya dengan bentuk memberikan semacam insentif ataupun dorongan untuk mereka yang comply mungkin lebih enak gitu seperti yang saya sudah sebutkan di dalam annual report award mereka dikasih hadiah untuk laporan yang baik nah masalah HAM ini masalah laporan sangat penting sekali kalau enggak nanti tidak berjalan kemana diharapkan itu aja dari saya semoga bisa berjalan yang udah lama kita harapkan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Yunus dengan pernyataan penutup dari Pak Yunus diskusi pada siang hari ini kita sudah selesai mungkin ada beberapa poin yang bisa kita catat bersama yang pertama perlu ada upaya multi-stakeholder yang tadi-tadi terus dibengungkan untuk akselerasi penghormatan HAM di sector bisnis dan ada poin kedua yang menarik mengenai bagaimana ada penyeimbangan antara prinsip atau pendekatan knowing and showing dan juga naming and shaming sebenarnya itu bisa berjalan beriringan dengan di sisi perusahaan knowing and showing terus berjalan untuk bisa menguatkan dari sisi internal namun di selain dari sisi eksternal naming and shaming dapat juga menjadi mekanisme kontrol lalu yang ketiga kita juga bisa untuk masuk ke dalam menciptakan shared value agar bisa lebih mendorong aktor-aktor dan perusahaan ataupun korporasi untuk bisa menghormati akasasi manusia baik dari saya sama Syafita Yudani tadi saya juga lupa memperkenalkan diri di awal saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari narasumber kecan-rekan Elsa yang sudah menyusun hasil riset dan juga kawan-kawan yang sudah bertahan lebih dari dua jam untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini saya memberikan lagi floor kepada MC Mbak Haya untuk tindakan selanjutnya terima kasih baik terima kasih banyak juga Kak Vita telah memandu peluncuran buku dan diskusi yang sangat menarik sebenarnya tidak cukup waktu dua jam lebih ya karena masih banyak hal yang harus dan penting untuk dibahas namun kita terbatas oleh waktu Bapak Ibu sekalian so sebelum menutup dan berbubar jalan saya dititipkan pesan oleh teman-teman panitia untuk kita bisa berfoto bersama jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyalakan kamera sebentar supaya terlihat senyum-senyumnya Kak Ica boleh tolong dibantu silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu peserta pertama di di room di room pertama ya baru yang kedua satu dua tiga baru ada yang terima kasih semuanya oke baik terima kasih banyak Pak Ica Bapak Ibu sekalian khususnya kepada Mbak Kania Pak John dan Pak Yunus yang sudah menyempatkan waktunya Mas Asker juga sudah memaparkan hasil riset saya saya selaku MC pamit undur diri semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik dan sehat tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Yunus terima kasih Pak Yunus Pak John terima kasih terima kasih Pak Nia Pak Nia semuanya terima kasih Pak John semuanya terima kasih Pak terima kasih terima kasih